Tidak Bagus, Primogenitor dan Yang Lainnya Dalam Bahaya Dewa Naga dan Yang Lainnya Tidak Menyangka Dewa Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi Begitu Kuat Tanpa Penindasan Terhadap Tanah Leluhur, Dewa Naga Primogenitor Tidak Akan Mampu Melawan Mereka Bahkan Setelah Menyatu Dengan Mutiara Naga Leluhur Dan Menggunakan Pedang Naga Leluhur Kayu Ilahi Kekacauan, Pergi Ye Chen Feng Telah Mengendalikan Otak Pemakan Dewa Untuk Menghitung Situasi Pertempuran Dia Menyadari Bahwa Ancaman Nyata Terhadap Dewa Naga Primogenitor Dan Yang Lainnya Adalah Kayu Ilahi Tata Ruang Dia Segera Memanggil Avatar Primal Chaos Dan Mengendalikannya Untuk Berubah Menjadi Kayu Dewa Nomor Satu Di Alam Semesta Kayu Dewa Kekacauan, Untuk Menyerang Dia Ingin Menggunakan Chaos Divine Wood Untuk Menekan Spatial Divine Wood Dan Mengurangi Tekanan Pada Primogenitor Dragon God Dan Yang Lainnya N Melihat Chaos Divine Wood Terbang Di Atas Supreme Sentian Sedikit Mengernyit Dan Menatap Ye Chen Feng Dengan Dingin Namun, Di Bawah Serangan Ganas Dari Dewa Naga Primogenitor Dan Yang Lainnya Dia Tidak Bisa Meluangkan Waktu Untuk Membunuh Ye Chen Feng Namun, Ye Chen Feng Sudah Dijatuhi Hukuman Mati Di Dalam Hatinya Dia Tidak Akan Membiarkan Ye Chen Feng Tumbuh Begitu Cepat Dia Punya Perasaan Bahwa Jika Ye Chen Feng Terus Tumbuh Dia Akan Menjadi Ancaman Besar Baginya Saat Chaos Divine Wood Terbang, Ia Segera Memanjangkan Puluhan Ribu Akar Lima Warna Dan Menyerang Spatial Divine Wood Kayu Ilahi Tata Ruang, Ayo Supreme Sentian Sangat Jelas Tentang Kekuatan Melahap Yang Mengerikan Dari Chaos Divine Wood Dia Tidak Berani Membiarkan Akar Lima Warna Itu Menembus Kayu Ilahi Tata Ruang Dia Segera Mengendalikan Spatial Divine Wood Untuk Mengguncang Puncak Pohonnya Yang Besar Dan Melepaskan Kekuatan Ruang Untuk Menahan Akar Lima Warna Pertarungan Antara Chaos Divine Wood Dan Spatial Divine Wood Juga Sama Sengitnya Kekuatan Kekacauan Dan Kekuatan Ruang Berbenturan Dalam Kehampaan Seperti Gelombang Pasang Energi Tanpa Batas Melonjak Dan Menyapu Sekeliling Mencegah Siapapun Mendekat Tanpa Time Divine Wood, Kekuatan Pertempuran Supreme Sentian Sangat Terpengaruh Dewa Naga Primogenitor, Yang Telah Menyatu Dengan Mutiara Naga Leluhur Dan Berubah Menjadi Bentuk Pertarungannya, Secara Bertahap Membalikkan Keadaan Pembantaian Fisik Ilahi Murid Agung Sentian Menyusut Saat Dia Memanggil Harta Paling Berharga Yang Dia Peroleh Dari Makam Pembantaian Dan Menyerang Dewa Naga Primogenitor Fisik Ilahi Pembantaian Adalah Peti Mati Utama Pertama Di Makam Pembantaian Itu Mengandung Energi Yang Sangat Besar Setelah Bertahun-Tahun Mendapat Nutrisi Dari Supreme Sentian Potensi Masakre Divine Pisik Terus Terstimulasi Dan Kekuatan Tempurnya Sebanding Dengan Supreme Sentian Dengan Bantuan Masakre Divine Pisik Tekanan Pada Dewa Naga Purba Dan Yang Lainnya Meningkat Sekali Lagi Dewa Naga, Dewa Jahat Kita Bertiga Akan Membunuh Ahli Ras Surga Dan Ras Iblis Untuk Mengalihkan Perhatian Dewa Tertinggi Surga Dan Kaisar Tertinggi Surga Ye Chen Feng Melirik Situasi Di Hadapannya Dan Mengungkapkan Ekspresi Muram Dia Kemudian Mengirimkan Transmisi Suara Kepada Dewa Naga Dan Dewa Jahat Yang Merupakan Yang Terkuat Di Antara Mereka Baiklah Meskipun Dewa Naga Telah Memberikan Dua Harta Terbesar Klan Naga Kepada Dewa Naga Nenek Moyang Kecakapan Bertarungnya Juga Sama Menakutkannya Senior Divine Void, Tolong Tunggu Kami Di Sini Jika Ada Bahaya Maka Segera Bersembunyi Di Sembilan Neter Saat Dia Berbicara, Ye Chen Feng Dan Dua Lainnya Dengan Cepat Terbang Menuju Ahli Surgawi Dan Iblis Mereka Bersiap Untuk Membunuh Ahli Dari Dua Ras Dengan Kecepatan Kilat Kamu Mendekati Kematian Demon God Nine Yang Terluka Parah Sangat Marah Ketika Dia Melihat Ye Chen Feng Dan Rekan-Rekannya Menyerang Dia Menebas Dengan Pedang Pembantaian Abadi Seratus Senjata Jahat, Tebas Menghadapi Dewa Iblis Sembilan Yang Terkuat Dewa Jahat Yang Memiliki Tubuh Abadi Bergegas Maju Dan Mengaktifkan Kekuatan Terkuat Dari Seratus Senjata Jahat Untuk Melawan Dewa Iblis Sembilan Dua Embryo Dao Primitif, Bunuh Pada Saat Itu Ye Chen Feng Memanggil Dua Embryo Dao Primitif Yang Telah Melahap Cukup Banyak Kekuatan Leluhur Dan Memiliki Kekuatan Tempur Dewa Virtual Tingkat Rendah Mereka Terbang Keluar Dari Tanah Dan Menyerang Ahli Surgawi Dan Iblis Pada Saat Yang Sama Dia Juga Mengaktifkan Wilayah Kekacauan Dan Wilayah Pedang Yang Langsung Menyelimuti Beberapa Ahli Surgawi Dan Iblis Di Bawah Serangan Dua Wilayah Para Ahli Surgawi Dan Iblis Yang Diselimuti Oleh Kedua Wilayah Tersebut Langsung Dihancurkan Oleh Kekuatan Ratusan Milyar Kilogram Dan Mati Seketika Serangan Dewa Naga Juga Sama Mengerikannya Dia Terus Menerus Mengaktifkan Keahlian Super Tertinggi Klan Naga Dan Menyerang Ahli Leluhur Surgawi Dan Iblis Dengan Gila-gilaan Menue Nyawa Mereka Aku Pasti Akan Mengubahmu Menjadi Abu Melihat Ye Chen Feng Dan Dewa Naga Menargetkan Para Ahli Leluhur Untuk Membunuh Hal Itu Benar-Benar Membuat Marah Dewa Virtual King Xiao Dewa Setan Sembilan Kuali Dan Yang Lainnya Menyebabkan Mereka Menyerang Dengan Sekuat Tenaga Namun, Ye Chen Feng Dan Dewa Naga Tidak Melawan Mereka Secara Langsung Mereka Hanya Fokus Membunuh Ahli Leluhur Surgawi Dan Iblis Melenguh Kiong Ki, Yang Terluka Parah, Meraung Dampak Kuat Muncul Dari Tubuhnya Yang Berdarah Itu Seperti Batu Ilahi Dari Luar Angkasa Menabrak Ye Chen Feng Dan Sembilan Kuali Dewa Iblis Kekuatan Tempur Kiong Ki Terlalu Menakutkan Di Bawah Dampak Penuhnya Retakan Muncul Di Wilayah Ganda Ye Chen Feng Dampak Mengerikan Melewati Wilayah Ganda Dan Membawa Tekanan Besar Pada Ye Chen Feng Dewa Naga Juga Diserang Oleh Dewa Virtual King Xiao Dan Dewa Iblis Sembilan Kuali Yang Marah Jangkauan Serangannya Selalu Terbatas Dan Dia Tidak Bisa Lagi Terus Membunuh Ahli Leluhur Surgawi Dan Iblis Dewa Jahat Berada Dalam Situasi Yang Lebih Berbahaya Menghadapi Serangan Ganas Dari Sembilan Dewa Iblis Tubuh Abadi Miliknya Langsung Dihancurkan Alam Semesta, Mundur Melihat Dewa Naga Dan Dewa Jahat Dalam Bahaya Ye Chen Feng Dengan Cepat Menarik Mereka Ke Alam Semesta Dia Menyimpulkan Hukum Waktu Dan Meningkatkan Kecepatannya Hingga Batasnya Menghindari Serangan Klan Surgawi Dan Iblis Ye Chen Feng Sedang Dikejar Oleh Klan Surgawi Dan Iblis Dewa Naga Purba Dewa Phoenix Dan Yang Lainnya Juga Bertarung Dengan Surga Ilahi Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Karena Keberadaan Fisik Ilahi Pembantaian Dewa Naga Purba Dan Yang Lainnya Berada Di Bawah Tekanan Besar Namun Mereka Berempat Memiliki Kartu As Yang Menantang Surga Sehingga Mereka Tidak Mundur Mereka Mengertakan Gigi Dan Bertahan Dengan Getir Mereka Tahu Bahwa Begitu Mereka Dikalahkan Situasinya Akan Menjadi Tidak Terkendali Dengan Metode Kejam Dari Surga Ilahi Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Mereka Pasti Akan Membantai Dewa Naga Purba Dewa Naga Purba Dan Wilayah Pedang Dapat Dikatakan Bahwa Ini Adalah Pertempuran Yang Tidak Dapat Dihindari Oleh Siapapun Siapapun Yang Tertawa Terakhir Akan Lebih Unggul Dalam Pertempuran Para Dewa Kanon Keberuntungan Daoroda Surga Kematian Ahli Alam Leluhur Klan Surgawi Dan Klan Iblis Telah Benar-Benar Membuat Marah Surga Ilahi Tertinggi Dan Surga Ilahi Tertinggi Surga Ilahi Tertinggi Dengan Cepat Menyimpulkan Kanon Keberuntungan Dan Menstimulasi Kekuatan Roda Surga Daoroda Dalam Sekejap Lebih Dari Sepuluh Bayangan Roda Yang Menakutkan Muncul Dan Menebas Ke Arah Empat Dewa Naga Primordial Pada Saat Ini Kaisar Tertinggi Surga Juga Mengedarkan Daor Kaisar Tertinggi Surgawi Dan Menstimulasi Kekuatan Senjata Ilahi Keberuntungan Untuk Menebas Empat Dewa Naga Purba Mutiara Dewa Kuno, Gabungkan Pohon Kuno Kuning Yang Mendalam, Pertahankan Pada Saat Kritis Ini Dukian Kiu Bergabung Dengan Harta Terbesar Ras Kuno, Manik Dewa Kuno Dan Salah Satu Dari Sepuluh Pohon Kuno Besar, Pohon Kuno Kuning Yang Mendalam Meningkatkan Pertahanannya Hingga Batasnya Dia Berubah Menjadi Pohon Kuno Dan Berdiri Di Depan Tiga Dewa Naga Purba Mengandalkan Pertahanan Terkuat Ras Kuno Dia Menahan Serangan Surga Kaisar Tertinggi Dan Surga Ketuhanan Tertinggi Sementara Gukian Kiu Bertahan Melawan Surga Kaisar Tertinggi Dan Dua Artefak Dewa Kekosongan Dari Surga Ilahi Tertinggi Tiga Dewa Naga Purba Dan Yang Lainnya Secara Diam-Diam Meningkatkan Kekuatan Tempur Mereka Hingga Batasnya Dan Menyerang Surga Ilahi Tertinggi Mereka Ingin Memanfaatkan Kesempatan Ini Untuk Melukainya Ledakan Roda Jalan Surgawi Bersinar Dengan Cahaya Ilahi Yang Menyilaukan Saat Ia Menebas Itu Secara Langsung Menghancurkan Bayangan Pohon Kuno Dan Menghantam Tubuh Gukian Kiu Merobek Tubuhnya Semudah Menghancurkan Rumput Kering Melihat Tubuh Gukian Kiu Terkoyak Oleh Dua Artefak Dewa Kekosongan Manik Ilahi Kuno Yang Telah Dia Sempurnakan Kedalam Tubuhnya Melepaskan Energi Ilahi Yang Kuat Itu Membentuk Segel Yang Kuat Di Tubuhnya Menahan Kekuatan Destruktif Roda Surga Dao Dan Senjata Ilahi Keberuntungan Itu Pekikan Eksekusi Matahari Ilahi Gukian Kiu Mengandalkan Pertahanannya Yang Kuat Untuk Membela Diri Sementara Tiga Dewa Naga Purba Dewa Phoenix Dan Dewa Pengejar Matahari Melancarkan Serangan Terkuat Mereka Ke Surga Ilahi Tertinggi Ingin Memanfaatkan Kesempatan Ini Untuk Melukainya Sekelompok Semud Beraninya Kamu Menyakitiku Murid Surga Ilahi Tertinggi Menyusut Jari Abu-Abu Gelap Muncul Dari Tubuhnya Dan Menunjuk Ketiga Serangan Terkuat Dewa Naga Primordial Dan Dewa Phoenix Tidak Bagus Dewa Naga Purba Dan Dewa Phoenix Telah Kalah Ye Chen Feng Yang Menghindari Serangan Sembilan Dewa Iblis Dewa Kekosongan King Xiao Dan Yang Lainnya Tiba-Tiba Menyadari Bahwa Dewa Naga Purba Dewa Phoenix Dan Yang Lainnya Telah Terluka Oleh Jari Misterius Itu Sementara Itu Gu Kian Kiu Telah Terkena Dao Roda Surga Dan Senjata Ilahi Keberuntungan Lukanya Semakin Parah Dan Ekspresinya Berubah Alam Semesta Mundur Dengan Dewa Phoenix Dan Yang Lainnya Terluka Ye Chen Feng Tidak Ragu-Ragu Untuk Menarik Dewa Naga Purba Dan Yang Lainnya Ke Alam Semesta Untuk Menghindari Kecelakaan Shen Henggu Juga Memanggil Sembilan Dunia Bawah Dan Menarik Para Ahli Dari Domain Pedang Ras Kuno Dan Ras Naga Kedalam Sembilan Dunia Bawah Bersiap Untuk Keluar Dari Pengepungan Bersama Ye Chen Feng Ye Chen Feng Apakah Kamu Masih Ingin Pergi Sekarang? Kaisar Tertinggi Surga Mengungkapkan Ekspresi Menyeramkan Dan Memanggil Beberapa Ribu Bendera Susunan Kuno Misterius Untuk Menutup Seluruh Ruang Menutup Jalan Mundur Ye Chen Feng Dengan Satu Langkah Dia Melintasi Beberapa Ribu Meter Dan Langsung Muncul Di Depan Ye Chen Feng Meluncurkan Serangan Ganas Untuk Menekannya Sementara Itu Kaisar Langit Tertinggi Terbang Ke Udara Dan Mengendalikan Roda Surga Dao Dan Tubuh Ilahi Pembantaian Untuk Menyerang Pohon Ilahi Purba Dia Ingin Dengan Paksa Menekan Pohon Ilahi Purba Dan Mengambilnya Untuk Dirinya Sendiri Kekuatan Kemuliaan Ilahi Tekan Pohon Ilahi Purba Sangat Kuat Dan Kekuatan Kaisar Langit Tertinggi Tidak Dapat Menekannya Untuk Sementara Waktu Melihat Pohon Ilahi Primordial Tidak Rusak Setelah Menahan Serangan Ganas Kaisar Tertinggi Surga Sekali Lagi Menggunakan Kekuatan Kemuliaan Ilahi Yang Tersegel Di Tubuhnya Untuk Membentuk Jari Abu-Abu Gelap Dan Mengarahkannya Ke Pohon Ilahi Primordial Jari Abu-Abu Gelap Menunjuk Ke Arah Pohon Ilahi Primordial Dan Pohon Ilahi Primordial Dari Pohon Ilahi Primordial Terus Menerus Hancur Tidak Mampu Menghentikan Serangan Ini Kamu Adalah Kamu Setelah Menahan Serangan Jari Abu-Abu Gelap Sebuah Lubang Besar Muncul Di Batang Tebal Pohon Ilahi Purba Pohon Ilahi Purba Yang Mengjulang Tinggi Juga Terlempar Oleh Jari Kemuliaan Ilahi Gambar Ilahi Purba Kembalilah Primal Chaos Divine Wood Terluka Oleh Jari Shen Huang Ye Chen Feng Yang Menghindari Serangan Supreme Emperor Heaven Dengan Sekuat Tenaga Segera Mengendalikan Primal Chaos Divine Wood Untuk Berubah Menjadi Aspek Primal Chaos Ingin Mengambilnya Kembali Pohon Ilahi Tata Ruang Terkan Supreme Sentian Sama Sekali Tidak Memberi Ye Chen Feng Kesempatan Untuk Mengambil Chaos Divine Wood Dia Mengendalikan Kayu Ilahi Tata Ruang Untuk Melepaskan Energi Spasial Dalam Jumlah Tak Terbatas Tanpa Ampun Menekan Aspek Kekacauan Kemudian Jalan Roda Surga Dan Fisik Ketuhanan Pembantaian Menyerang Idola Kekacauan Dharma Pada Saat Yang Sama Menekannya Bersama-sama Dan Mencegahnya Terbang Kembali Ketubuh Ye Chen Feng Tanpa Avatar Primal Chaos Kecakapan Pertempuran Ye Chen Feng Anjlok Dan Seluruh Ruang Disegel Oleh Kaisar Tertinggi Surga Hal Ini Menyebabkan Hati Ye Chen Feng Tenggelam Kedasar Naga Primordial Senior Dewa Phoenix Sun Chaser Senior Senior Kuno Apakah Kamu Masih Bisa Bertahan? Karena Tidak Punya Pilihan Lain, Ye Chen Feng Hanya Bisa Mencari Bantuan Dari Empat Dewa Naga Primordial Hanya Dengan Mengumpulkan Kekuatan Mereka Barulah Dia Memiliki Kesempatan Untuk Merebut Kembali Chaos Law Idol Dan Keluar Dari Pengepungan Kita Masih Bisa Bertahan Meskipun Keempat Kelompok Dewa Naga Purba Terluka Parah Terutama Gu Kian Q, Yang Akar Kehidupannya Telah Rusak Mereka Tahu Bahwa Tanpa Dukungan Pembuluh Darah Leluhur Tidak Ada Jalan Keluar Jika Mereka Tidak Bisa Keluar Dari Pengepungan Hanya Kematian Yang Menunggu Mereka Baiklah, Kalau Begitu Ayo Kita Bunuh Jalan Keluarnya Ye Chen Feng Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Memanggil Empat Kelompok Dewa Naga Primordial Dewa Jahat Dengan Tubuh Abadi Dewa Naga Dari Alam Dewa Nihiliti Dewa Pedang Dengan Kekuatan Ofensif Menakjubkan Dewa Dao Su, Dewa Abadi Kuno Dan Naga Obor Vingot Yang Telah Memurnikan Tubuh Iblis Kedua Embryo Dao Primordial Siap Mengumpulkan Kekuatan Semua Orang Untuk Keluar Apa? Kamu Ingin Berusaha Sekuat Tenaga? Tapi Apakah Itu Berguna? Meskipun Ye Chen Feng Mengumpulkan Kekuatan Kelompok Dewa Naga Purba Dan Cukup Untuk Mengancam Surga Kaisar Tertinggi Surga Kaisar Tertinggi Memiliki Kartu Trufnya Sendiri Kemuliaan Ilahi Tersegel Di Dalam Tubuhnya Setelah Ragu-Ragu Sejenak Ye Chen Feng Menyerah Pada Avatar Primal Chaos Memegang Pedang Asal Segudang Dia Melancarkan Serangan Terkuatnya Di Surga Kaisar Tertinggi Dia Ingin Melukai Kaisar Tertinggi Surga Dan Memecahkan Segel Spasial Untuk Pergi Pemusnahan Segudang Dewa Kesengsaraan Segudang Dewa Saat Ye Chen Feng Melepaskan Serangan Terkuatnya Dewa Naga Primordial, Dewa Phoenix, Dewa Naga Dan Dewa Dao Su Yang Terluka Parah Juga Melepaskan Serangan Fatal Mereka Di Surga Kaisar Tertinggi Gemuruh Ketika Serangan Terkuat Yang Diluncurkan Oleh Ye Chen Feng Dan Yang Lainnya Bergabung Bersama Energi Yang Terbentuk Cukup Untuk Menghancurkan Seluruh Wilayah Kekuatan Menakutkan Secara Langsung Mengubah Ruang Di Luar Istana Kenaikan Menjadi Ketiadaan Ekspresi Sembilan Dewa Iblis Dan Yang Lainnya Berubah Drastis Memperlihatkan Ekspresi Ngeri Kekuatan Kemuliaan Ilahi Meskipun Dia Berada Di Pusat Kehancuran Ekspresi Kaisar Tertinggi Surga Tidak Berubah Dia Langsung Mengaktifkan Kekuatan Kemuliaan Ilahi Membentuk Hantu Besar Yang Memiliki Kepala Langit Dan Kaki Bumi Itu Sebesar Gunung Menghalangi Serangan Terkuat Ye Chen Feng Dan Yang Lainnya Boom, Boom Ledakan, Ledakan Ketika Kekuatan Destruktif Menghantam Hantu Kemuliaan Ilahi Energi Tak Terbatas Meledak Menghancurkan Segel Spasial Dan Meratakan Setengah Dari Gunung Abadi Aschen Xion Dan Ketanah Seluruh Ruang Berada Dalam Kekacauan Off, Off, Off Menahan Serangan Balik Yang Kuat Ye Chen Feng Dan Yang Lainnya Memuntahkan Setegup Darah Pada Saat Yang Sama Mereka Terbang Kembali Beberapa Ribu Meter Dan Mendarat Di Aschen Xion Palace Yang Rusak Parah Sementara Itu Kaisar Langit Tertinggi Dan Yang Lainnya Mendapat Perlindungan Dari Hantu Kemuliaan Ilahi Dan Hanya Menderita Luka Ringan Sekitar Setengah Jam Kemudian Bayangan Kaisar Yang Saleh Hancur Dan Kekuatan Yang Dapat Menghancurkan Alam Semesta Juga Lenyap Ruang Yang Berangsur Pulih Penuh Dengan Luma Leluhur, Patriark Gu, Kamu Baik-Baik Saja Dewa Naga Yang Terluka Parah Bertanya Dengan Cemas Ketika Dia Menyadari Bahwa Dewa Naga Nenek Moyang Dan Gu Kian Kiu Terluka Parah Dan Hampir Kehilangan Kemampuan Untuk Bertarung Dewa Naga, Aku Khawatir Tulang Lamaku Tidak Akan Bertahan Aku Serahkan Ras Naga Padamu Nenek Moyang Dewa Naga, Yang Telah Menanggung Sebagian Besar Serangan, Berkata Dengan Lemah Dia Berjuang Untuk Duduk Dan Menyalakan Kekuatan Hidupnya Yang Terakhir Untuk Melancarkan Serangan Terakhir Pada Duo Surga Kaisar Tertinggi Menciptakan Kesempatan Bagi Ye Chen Feng Dan Yang Lainnya Untuk Melarikan Diri Tidak, Masalah Hari Ini Dimulai Karena Aku Biarkan Aku Yang Menanganinya Ye Chen Feng Berkata Tanpa Ragu-Ragu Sambil Menyeka Darah Di Sudut Mulutnya Lalu, Dia Perlahan Berdiri Teman Kecil Ye, Kamu Bukan Tandingan Mereka Jangan Melakukan Pengorbanan Yang Tidak Perlu Serahkan Segalanya Pada Orang Tua Ini Kata Dewa Naga Nenek Moyang Sambil Memikirkan Kematian Jangan Khawatir, Senior, Bahkan Jika Aku Mati, Aku Akan Mengirim Mereka Ke Neraka Meskipun Ye Chen Feng Sangat Enggan Berpisah Dengan Yueni Chang, Putranya Yue Yeming, Dan Xia Wendi, Dia Tau Bahwa Dia Harus Memikul Semua Ini Dan Kartu Truth Terbesarnya Adalah Roh Dewa Yang Dia Peroleh Dari Makam Desolate Selama Dia Meledakkannya, Surga Kaisar Tertinggi Dan Surga Dewa Tertinggi Tidak Akan Memiliki Peluang Untuk Bertahan Hidup Tidak Peduli Betapa Menantangnya Mereka Ye Chen Feng Menyerahkan Cermin Alam Semesta Kepada Dewa Phoenix Dan Dengan Sungguh-Sungguh Berkata Dewa Phoenix, Aku Akan Menyerahkan Cermin Alam Semesta Kepadamu Bala Pergi Kamu Chen Feng, Kamu Ye Chen Feng Menatap Mata Dewa Phoenix Dan Dengan Sungguh-Sungguh Berkata Dewa Phoenix, Jika Kamu Tidak Bisa Mengambilnya Hidup-Hidup, Aku Tidak Akan Memaafkanmu Bahkan Jika Aku Mati Jangan Khawatir, Selama Aku Masih Punya Satu Nafas Lagi, Aku Pasti Akan Mengambilnya Merasakan Tekad Di Mata Ye Chen Feng, Dewa Phoenix Menarik Nafas Dalam-Dalam Dan Mengangguk Surga Dewa Tertinggi, Surga Kaisar Tertinggi, Tidakkah Kamu Menginginkan Hidupku? Kalau Begitu, Datang Dan Ambillah Ye Chen Feng Tiba-Tiba Berbalik Dan Menatap Surga Dewa Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Saat Dia Berteriak Dengan Arogan Sesaat Kemudian, Dia Memanggil Sayap Abadi Dan Terbang Menuju Duo Kaisar Langit Tertinggi Dengan Kecepatan Ekstrim Dia Ingin Meledakan Roh Para Dewa Dan Menjatuhkan Mereka Bersamanya Tiba-Tiba, Suara Wanita Bergema Di Cakrawala Jauh Seperti Sambaran Petir Dari Sembilan Langit Di Luar Istana Kenaikan 2093 Siapa Yang Berani Menindas Anakku? Perhatian Semua Orang Tertuju Ketika Mereka Mendengar Tangisan Datang Dari Cakrawala Jauh Ye Chen Feng Melihat Dari Jauh Bahwa Dua Sosok Yang Sangat Cepat Seperti Dua Sambaran Petir Merobek Langit Ayah Salah Satu Sosoknya Adalah Ye Wu Ji, Yang Sudah Lama Menghilang Di Samping Ye Wu Ji, Seorang Wanita Mengenakan Gaun Merah Cerah Muncul Dia Memiliki Temperamen Yang Mulia Dan Kulit Sehalus Susu Meskipun Ye Chen Feng Belum Pernah Melihat Shen Yaotian Sebelumnya, Ketika Dia Melihat Wanita Anggun Di Samping Ye Wu Ji, Dia Langsung Mengenalinya Dia Adalah Ibunya, Shen Yaotian Kamu Wu Ji, Shen Yaotian Melihat Dua Orang Yang Tiba-Tiba Muncul, Surga Dewa Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Mengerutkan Kening Mereka Tidak Menyangka Bahwa Pada Saat Kritis Ini, Ye Wu Ji, Yang Telah Menghilang Selama Bertahun-Tahun Yang Tak Terhitung Jumlahnya, Dan Shen Yaotian, Yang Seharusnya Sudah Mati, Akan Muncul Nak, Aku Sudah Membuatmu Menderita Melihat Ye Chen Feng, Yang Wajahnya Sedikit Pucat Dan Tubuhnya Berlumuran Darah, Shen Yaotian Muncul Di Sampingnya Seolah-Olah Dia Telah Berteleportasi Dia Dengan Lembut Memeluknya Dan Berkata Dengan Sakit Hati Ye Wu Ji, Yang Mengenakan Jubah Linen Yang Memperlihatkan Dadanya Yang Kuat Dan Rambut Putih Panjangnya Yang Berkibar Tertiup Angin, Memberikan Perasaan Tak Terkendali Meskipun Dia Tidak Mengatakan Apa-Apa, Kekhawatiran Di Matanya Tidak Kalah Dengan Kekhawatiran Shen Yaotian Ye Wu Ji, Shen Yaotian, Cheng Feng Sebenarnya Adalah Anak Mereka Dewa Naga Purba Dan Yang Lainnya Tidak Mengetahui Identitas Ye Chen Feng Sekarang Mereka Tahu Bahwa Orang Tua Ye Chen Feng Adalah Ye Wu Ji Dan Shen Yaotian, Mereka Menghela Nafas Legah Saat Itu, Ketika Ye Wu Ji Dan Shen Yaotian Bergabung, Mereka Membuat Klan Surga Pusing Mereka Bahkan Mendapatkan Kesempatan Di Jalur Langit Berbintang Kuno Setelah Bertahun-Tahun, Ye Wu Ji Dan Shen Yaotian Pasti Bisa Mengancam Surga Dewa Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Ayah Ibu Ye Chen Feng Juga Tidak Menyangka Bahwa Ketika Hidupnya Tergantung Pada Seutas Benang, Ye Wu Ji Dan Shen Yaotian Akan Muncul Hatinya Dipenuhi Dengan Perasaan Campur Aduk, Dan Dia Mengungkapkan Ekspresi Gembira Nak, Kita Datang Terlambat, Tapi Jangan Khawatir, Ibu Pasti Akan Menghajar Mereka Dan Membalaskan Dendamu Shen Yaotian Memeluk Ye Chen Feng Dengan Erat, Tidak Mau Melepaskannya Ye Wu Ji, Aku Tidak Menyangka Bisa Menangkap Dua Ikan Besar Sepertimu Hari Ini Namun, Ini Juga Bagus. Setelah Membunuh Seluruh Keluargamu, Aku Ingin Melihat Siapa Di Dunia Dewa Kekosongan Yang Berani Menentang Klan Surgawiku Wajah Kaisar Tertinggi Tian Muram Saat Dia Berbicara Dengan Niat Membunuh Surga Ilahi Tertinggi Telah Menggunakan Tubuh Ilahi Pembantaian, Kayu Ilahi Tata Ruang, Dan Roda Jalan Surgawi Untuk Menekan Idola Kekacauan Dharma Mereka Ingin Mengambilnya Sendiri Kaisar Tertinggi Surga, Apakah Anda Benar-Benar Mengira Anda Adalah Shen Huang Dan Dapat Mengendalikan Hidup Dan Mati Dewa Ini Ye Wu Ji Mengungkapkan Senyuman Menghina Dia Memandangnya Dengan Jijik Dan Berkata, Kamu Harus Ingat Bahwa Kamu Dan Surga Ilahi Tertinggi Hanyalah Dua Anjing Yang Diubah Dari Shen Huang Lalu, Ye Wu Ji Meraihnya Dengan Tangan Kanannya Ribuan Lampu Pedang Ditembakkan Dan Berubah Menjadi Tangan Pedang Yang Tak Terkalahkan Ia Menelan Dan Memuntahkan Cahaya Pedang Tajam Dan Meraih Chaos Dharma Idol Yang Ditekan Oleh Supreme Sentian Ye Wu Ji Meraihnya Dengan Satu Tangan Tangan Tertinggi Sentian Dengan Cepat Membentuk Serangan Yang Tak Terkalahkan Dan Meledakkannya Serangan Supreme Sentian Sudah Cukup Untuk Membunuh Ahli Alam Dewa Kekosongan Tingkat Menengah Namun, Ketika Bersentuhan Dengan Tangan Pedang Ye Wu Ji, Pedang Itu Dengan Mudah Terkoyak Kemudian, Tangan Pedang Yang Tidak Melemah Sedikitpun Mengenai Tubuh Ilahi Pembantayan Kekuatan Yang Meletus Dalam Sekejap Mendorong Kembali Tubuh Ilahi Pembantayan Yang Tidak Lebih Lemah Dari Supreme Sentian Dan Menerobos Penindasan Dari Chaos Dharma Idol Idola Chaos Dharma, Kembalilah Sambil Berpikir, Ye Chen Feng Segera Berkomunikasi Dengan Chaos Dharma Idol Dan Membawanya Kembali Ke Bawah Hidung Supreme Sentian N. Wajah Agung Sentian Langsung Menjadi Gelap Dia Tidak Menyangka Serangan Biasa Ye Wu Ji Begitu Kuat Itu Benar-Benar Mendorong Dia Dan Tubuh Ilahi Pembantayan Mundur Dan Merobek Penindasan Dari Chaos Dharma Idol Anak Baik, Kembalilah Dan Tunggu Dengan Patuh Lihat Aku Dan Ayahmu Membalas Dendam Untukmu Sen Yaotian Dengan Penuh Kasih Sayang Membelai Kepala Ye Chen Feng Dan Datang Kesisi Ye Wu Ji Dia Memanggil Lonceng Keberuntungan Yang Diukir Dengan Tanda Dewa Kuno Dan Bertarung Berdampingan Dengan Ye Wu Ji Ye Wu Ji, Sen Yaotian, Kamu Dan Istrimu Memang Merupakan Ancaman Besar Bagi Klan Langitku Namun, Dunia Ini Ditakdirkan Menjadi Dunia Klan Langitku Bahkan Jika Kamu Memiliki Tiga Kepala Dan Enam Lengan Kamu Tidak Bisa Ubah Fakta Ini Supreme Sentian Menatap Ye Wu Ji Dan Istrinya Dengan Dingin Dan Berkata Dengan Dingin Sentian Tertinggi, Jangan Menyanjung Klan Langitmu Jika Klan Langitmu Benar-Benar Kuat, Sen Huang Pasti Sudah Lama Muncul Untuk Menyatukan Dunia Dewa Kekosongan Sen Yaotian Berkata Dengan Sinis Sen Huang, Benda Tua Itu, Belum Muncul Saya Khawatir Dia Belum Pulih Dari Luka-Lukanya Bahkan Jika Sen Huang Tidak Datang, Kami Masih Bisa Menghancurkanmu Supreme Sentian Terus Mengaktifkan Kekuatan Sen Huang Di Tubuhnya Siap Melancarkan Serangan Fatal Terhadap Ye Chen Feng Dan Istrinya Kalian Berdua Anjing Bisa Melupakannya Sen Yaotian Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Dengan Dingin Binatang Seharusnya Memiliki Kesadaran Terhadap Binatang Jika Binatang Bahkan Tidak Memiliki Kesadaran Maka Kamu Lebih Buruk Dari Binatang Kamu Mendekati Kematian Sebagai Pemimpin Klan-Klan Langit Kekaisaran Eksistensi Nomor Dua Setelah Sentian Tertinggi Di Dunia Dewa Kekosongan, Sentian Tertinggi Belum Pernah Dipermalukan Seperti Ini Sebelumnya Niat Membunuh Muncul Dari Hatinya Dan Mengalir Ke Mata Pembantaian Di Dahinya Cahaya Pembunuh Tanpa Batas Ditembakan Dan Menyerang Sen Yaotian Yang Tak Kenal Ampun Hah! Ekspresi Sen Yaotian Tidak Berubah Ketika I of Massacre Menyerang. Dia Mendengus Dan Mengendalikan Bell of Fortune Untuk Menghadapinya Weng! Ketika Milyaran Cahaya Pembunuh Menghantam Lonceng Keberuntungan, Suara Bell Yang Keras Terdengar Dan Seketika Meledakan Seluruh Ruangan, Menghancurkan Cahaya Pembunuh Tersebut Mem, Kekuatan Bell of Fortune Telah Meningkat Lagi Setelah Serangan Itu, Keduanya Dari Supreme Sentian Menyadari Bahwa Kekuatan Bell of Fortune Telah Meningkat Beberapa Kali Lipat Benda Itu Hampir Mencapai Puncak Artefak Dewa Kekosongan Lonceng Keberuntungan Rebut Kekayaan Dan Hancurkan Langit Dan Bumi Setelah Mengendalikan Lonceng Keberuntungan Dan Menghancurkan Mata Pembantaian, Tangan Sen Yaotian Bergerak Cepat Dan Langsung Menembakkan Pola Dao Yang Mendalam Kedalam Lonceng Keberuntungan Dia Mengaktifkan Pola Ilahi Di Permukaan Lonceng Keberuntungan Dan Melepaskan Kekuatan Keberuntungan Untuk Menyerang Keduanya Dari Surga Kaisar Tertinggi Kaisar Tertinggi Surga Memiliki Senjata Keberuntungan Ilahi Dan Mengetahui Betapa Mengerikannya Kekuatan Keberuntungan Dia Segera Membuang Senjatanya Untuk Menghadapi Serangan Itu Weng Kedua Senjata Keberuntungan Ilahi Saling Bertabrakan Dan Kekuatan Penghancurnya Hampir Setara Dengan Ahli Alam Dewa Kekosongan Itu Mengubah Ruang Yang Baru Saja Diperbaiki Menjadi Ketiadaan Dong 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 Saat Kedua Senjata Penciptaan Ilahi Saling Beradu Sengit, Tangan Sen Yaotian Berputar Dengan Cepat, Terus Menerus Membentuk Pola Ilahi Yang Menyatu Kedalam Lonceng Penciptaan Dia Mengaktifkan Kekuatan Lonceng Penciptaan Secara Bertahap Menekan Senjata Penciptaan Ilahi Mem, Bagaimana Kekuatan Sen Yaotian Meningkat Begitu Cepat Saat Itu, Sen Yaotian Hanyalah Ahli Alam Dewa Kekosongan Tingkat Rendah Dan Telah Tewas Dalam Pertempuran Para Dewa Namun, Setelah Ratusan Ribu Tahun Dia Tidak Hanya Dibangkitkan Tetapi Kekuatannya Juga Telah Mencapai Puncak Alam Dewa Kekosongan Hal Ini Membuat Kaisar Agung Surga Tampak Serius Saat Kaisar Tertinggi Surga Dan Sen Yaotian Mengendalikan Dua Senjata Keberuntungan Ilahi Untuk Bertarung, Yewuji Yang Tidak Terkendali Merobek Kekosongan Dengan Tangan Kosong Dan Menyerang Tertinggi Sentian Ledakan Tinju Yewuji Mengguncang Langit Dan Bumi Kekuatan Mengerikan Langsung Merobek Segel Supreme Sentian Dengan Kekuatan Yang Mendominasi Ia Mendorong Kembali Supreme Sentian Yang Ekspresinya Sedikit Berubah Dan Menyebabkan Darah Di Tubuhnya Bergejolak Dengan Hebat Pemimpin Klan Tertinggi Sentian Telah Didorong Mundur Melihat Dewa Tertinggi Sentian Didorong Mundur Oleh Tinju Yewuji Dewa Iblis Sembilan Dan Yang Lainnya Terkejut Dalam Beberapa Dekade Terakhir, Sentian Tertinggi Dikenal Sebagai Orang Nomor Satu Di Alam Dewa Kekosongan Hampir Tidak Ada Seorang Pun Yang Menjadi Lawannya Dia Adalah Eksistensi Yang Tak Terkalahkan Di Hati Para Ahli Klan Ilahi Mereka Tidak Dapat Menerima Kenyataan Bahwa Supreme Sentian Tidak Sebaik Yewuji Setelah Pukulan Pertama, Aura Yewuji Terus Meningkat Dalam Sekejap, Dia Melancarkan Tiga Pukulan Mendominasi Untuk Menekan Supreme Sentian Dia Ingin Mengandalkan Kekuatan Absolutnya Untuk Membunuh Supreme Sentian 2094 Engah Menghadapi Tiga Pukulan Yewuji Secara Langsung Tubuh Supreme Sentian Gemetar Dan Dia Terlempar Dia Memuntahkan Banyak Darah Sentian Tertinggi Terluka Menyaksikan Adegan Ini, Ye Chen Feng Dan Yang Lainnya Sangat Gembira Dan Bersemangat Namun, Seluruh Klan Surgawi Dan Klan Iblis Berada Dalam Keadaan Panik Jika Supreme Sentian Dan Supreme Emperor Heaven Dibunuh Oleh Yewuji Dan Istrinya Kemungkinan Besar Nasib Mereka Adalah Kehancuran Pemimpin Klan, Haruskah Kita Terus Tinggal Di Sini? Dewa Iblis Sembilan Kuali Yang Terluka Parah Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Bertanya Kepada Dewa Iblis Sembilan Yang Memasang Ekspresi Serius Di Wajahnya Mari Kita Tunggu Sebentar Lagi Jika Dewa Tertinggi Dan Kaisar Langit Tertinggi Dikalahkan, Belum Terlambat Bagi Kita Untuk Pergi Demon God Nine Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Menjawab Kayu Ilahi Spasial, Lubang Hitam Spasial Supreme Sentian Tidak Menyangka Kekuatan Tempur Yewuji Begitu Menakutkan Sehingga Dia Bisa Melukainya Dengan Tiga Pukulan Dia Segera Memanggil Kayu Ilahi Tataruang Dan Memuntahkan Beberapa Suap Darah Kedalamnya Untuk Menstimulasi Kekuatan Kayu Ilahi Tataruang Dalam Sekejap, Tiga Lubang Hitam Spasial Terbentuk Menutup Kekosongan Dan Menyerang Yewuji Huff! Yewuji Mencibir Sambil Menghadapi Tiga Lubang Hitam Spasial Pada Saat Yang Bersamaan Dalam Sekejap, Dia Melemparkan Tiga Telapak Pedang Dan Menyerang Tiga Lubang Hitam Spasial Kamu Adalah Kamu Di Bawah Serangan Tiga Telapak Pedang Tiga Lubang Hitam Spasial Bergetar Hebat Retakan Menyebar Ketiga Lubang Hitam Spasial Dan Akhirnya, Tiga Lubang Hitam Spasial Hancur Penghancuran Spasial Yewuji Menghancurkan Tiga Lubang Hitam Spasial Dan Mendekati Supreme Sentian Supreme Sentian Mengendalikan Kayu Ilahi Tataruang Untuk Menghancurkan Seluruh Ruang Dan Menelan Yewuji Dalam Sekejap Namun, Di Saat Berikutnya Retakan Besar Muncul Di Ruang Yang Hancur Yewuji Menginjak Ruang Yang Hancur Dan Muncul Di Depan Supreme Sentian Jalan Roda Surga Saat Yewuji Mendekat, Supreme Sentian Segera Memanggil Jalur Roda Surga Kekuatan Jalan Surga Jatuh Seperti Air Terjun Dan Menebas Yewuji Kekuatan Jalan Roda Surga Hampir Mencapai Puncak Senjata Dewa Kekosongan Satu Serangan Sudah Cukup Untuk Menghancurkan Wilayah Yang Lebih Rendah Namun, Yewuji Masih Tidak Memanggil Harta Apapun Sebaliknya, Dia Menghadapi Serangan Itu Dengan Tangan Kosong Boom 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 Yewuji Melemparkan Tiga Telapak Tangan Dalam Sekejap Menghancurkan Serangan Roda Dao Surgawi Telapak Tangannya, Yang Dipenuhi Dengan Kekuatan Ilahi Yang Menakutkan, Menghantam Roda Dao Surgawi Kekuatan Yang Dihasilkan Dalam Sekejap Memaksa Roda Dao Surgawi Mundur Hem, Apa Yang Ada Di Tubuh Yewuji Tertinggi Sentian Tidak Percaya Bahwa Yewuji Dapat Melawan Roda Dao Surgawi Dengan Tangan Kosong Dia Menduga Pasti Ada Rahasia Besar Yang Tersembunyi Di Tubuhnya Desir, Desir Saat Supreme Sentian Masih Terguncang, Tubuh Yewuji Berubah Menjadi Ribuan Pedang Dewa Dao Will Yang Sangat Kuat Dan Terus Menerus Menebas Supreme Sentian Memaksanya Untuk Mengendalikan Kayu Ilahi Spasial Untuk Bertahan Dengan Sekuat Tenaga Telapak Tangan Kehidupan Dan Kematian Ketika Kayu Ilahi Tata Ruang Memblokir Serangan Ribuan Pedang Dewa Yewuji Menyimpulkan Kekuatan Hidup Dan Mati Dan Mengeluarkan Telapak Tangan Hidup Dan Mati Yang Kuat Benda Itu Mendarat Dengan Keras Di Spatial Divine Wood Mengguncangnya Dengan Keras Dan Membuatnya Terbang Ratusan Kaki Jauhnya Rahasia Macam Apa Yang Tersembunyi Di Tubuh Yewuji Semakin Tai Sentian Memikirkannya Dia Menjadi Semakin Terkejut Di Sisi Lain, Sen Yautian Dan Kaisar Tertinggi Surga Mengendalikan Dua Artefak Penciptaan Dan Pertempuran Mereka Telah Mencapai Klimaksnya Karena Kekuatan Kedua Artefak Penciptaan Terlalu Menakutkan Ruang Di Sekitar Mereka Berubah Menjadi Ketiadaan Menghancurkan Segalanya Mereka Secara Langsung Mengubah Gunung Abadi Bulu Menjadi Reruntuhan Dan Semua Batasan Di Gunung Abadi Berubah Menjadi Abu Alu Keberuntungan Ketika Pertarungan Kedua Artefak Penciptaan Menjadi Semakin Intens, Sen Yautian Memanggil Artefak Penciptaan Lainnya Itu Adalah Alu Cahaya Yang Sangat Besar Dan Dengan Kejam Menghantam Lonceng Keberuntungan Dong Lonceng Keberuntungan Dan Alu Keberuntungan Awalnya Adalah Satu Ketika Dua Artefak Penciptaan Bertabrakan Kekuatan Destruktif Yang Dihasilkan Langsung Menekan Artefak Penciptaan Membawa Tekanan Besar Ke Surga Kaisar Tertinggi Dia Harus Terus Menerus Mengaktifkan Eye of Slater Untuk Melemahkan Kekuatan Keberuntungan Yang Melonjak Dong 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 Sen Yautian Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Membakar Darah Tipis Di Tubuhnya Dengan Alu Keberuntungan Di Tangannya Dia Terus Menerus Membunyikan Lonceng Keberuntungan Melepaskan Kekuatan Keberuntungan Yang Dapat Menghancurkan Langit Dan Bumi Memaksanya Mundur Selangkah Demi Selangkah Di Bawah Serangan Gabungan Dari Dua Artefak Dewa Besar Yang Ditakdirkan Pertahanan Kaisar Langit Menjadi Semakin Lemah Retakan Muncul Di Tubuhnya Menyebabkan Dia Merasakan Tekanan Yang Sangat Besar Aliran Darah Mengalir Dari Sudut Mulutnya Dan Wajahnya Menjadi Pucat Kekuatan Kemuliaan Ilahi Karena Tidak Dapat Menahan Serangan Gabungan Dari Dua Artefak Ilahi Keberuntungan Kaisar Tertinggi Surga Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Mengaktifkan Energi Api Ilahi Di Tubuhnya Itu Berubah Menjadi Jari Emas Gelap Dan Menunjuk Ke Lonceng Takdir Yang Terus Menerus Berbunyi Dengan Tulisan Dewa Divine Glory Adalah Seorang Ahli Di Puncak Alam Dewa Kekosongan Kekuatan Yang Dia Segel Di Tubuh Kaisar Tertinggi Surga Sangatlah Mengerikan Dengan Ujung Jarinya Ia Terus Menerus Mengoyak Kekuatan Keberuntungan Bang Setelah Menerima Jari Kemuliaan Ilahi Lonceng Keberuntungan Bergetar Hebat Dan Kehilangan Kendali Dalam Waktu Singkat Menghantam Sen Yaotian Saat Lonceng Keberuntungan Menghantamnya Wajah Sen Yaotian Sedikit Berubah Dia Menyatukan Darah Tipis Di Tubuhnya Kedalam Alu Keberuntungan Dan Memukul Lonceng Keberuntungan Dengan Kekuatan Sekali Lagi Dia Membunyikan Lonceng Keberuntungan Dan Membunyikannya Di Surga Kaisar Tertinggi Sen Yaotian Kaisar Ini Ingin Melihat Berapa Kali Kamu Bisa Menahan Serangan Kekuatan Kemuliaan Ilahi Kaisar Tertinggi Surga Telah Sepenuhnya Membuka Segel Kekuatan Kemuliaan Ilahi Di Tubuhnya Dia Ingin Meminjam Kekuatan-Kekuatan Kemuliaan Ilahi Untuk Membunuh Sen Yaotian Dalam Satu Gerakan Dan Mendapatkan Dua Harta Karun Besar Di Tubuhnya Di Bawah Serangan Jari Kemuliaan Ilahi Yang Terus Menerus Tekanan Pada Sen Yaotian Meningkat Dan Serangannya Secara Bertahap Ditekan Ibu, Biarkan Aku Membantumu Pada Saat Kritis Ye Chen Feng Yang Telah Pulih Dari Sebagian Lukanya Terbang Mendekat Dia Menyatu Dengan Aspek Kekacauan Dan Meningkatkan Kekuatannya Kepuncak Alam Dewa Kekosongan Dengan Pedang Asal Segudang Di Tangannya Dia Datang Kesisi Sen Yaotian Dan Bertarung Bersamanya Baiklah, Hari Ini Kita Berdua Akan Bekerja Sama Dan Memenggal Kepala Kaisar Langit Tertinggi Sen Yaotian Mengungkapkan Senyuman Puas Dia Menahan Tekanan Jari Kemuliaan Ilahi Dan Bekerja Dengan Ye Chen Feng Untuk Menyerang Surga Kaisar Tertinggi Dengan Bantuan Ye Chen Feng Tekanan Pada Sen Yaotian Menurun Drastis Dia Secara Bertahap Membalikkan Keadaan Dan Bertarung Sengit Dengan Kaisar Tertinggi Surga Dalam Kehampaan Ye Chen Feng Dan Sen Yaotian Bertarung Berdampingan Melawan Kaisar Tertinggi Surga Namun, Ye Wu Ji Mengandalkan Kekuatan Misterius Di Tubuhnya Untuk Sepenuhnya Menekan Serangan Kaisar Tertinggi Surga Memaksanya Untuk Membuka Segel Kekuatan Kemuliaan Ilahi Namun, Meskipun Kaisar Langit Tertinggi Telah Membuka Segel Kekuatan Kemuliaan Ilahi Dia Masih Tidak Mampu Menahan Serangan Ganas Kekuatan Kemuliaan Ilahi Ye Wu Ji Yang Hampir Tak Terkalahkan Terpaksa Mundur Hidup Dan Mati Menentukan Alam Semesta Saat Kaisar Langit Tertinggi Menggunakan Kekuatan Kemuliaan Ilahi Untuk Melawan Ye Wu Ji Ye Wu Ji Menggunakan Jurus Pamungkasnya Dia Memukul Dengan Pukulan Yang Bisa Menghancurkan Dunia Dan Mengendalikan Hidup Dan Mati Saat Dia Meninju Ekspresi Kaisar Tertinggi Surga Sedikit Berubah Dia Secara Naluria Ingin Menghindar Namun, Saat Dia Menghindar Dia Terkejut Saat Mengetahui Bahwa Waktu Di Sekitarnya Telah Berhenti Itu Sangat Membatasi Pergerakannya Membuatnya Mustahil Untuk Menghindari Pukulan Ye Wu Ji Yang Bisa Mengendalikan Hidup Dan Mati Aturan Penghentian Waktu Kaisar Tertinggi Surga Langsung Membuka Domain Surganya Yang Kuat Ingin Mengobrak Abrik Ruang Beku Namun, Ketika Surga Ilahi Tertinggi Dengan Paksa Merobek Ruang Beku Itu Pukulan Kehidupan Dan Kematian Ye Wu Ji Mendarat Di Tubuhnya Menghancurkan Wilayah Langit Dan Pertahanan Fisiknya Dia Dipukul Begitu Keras Hingga Dia Batuk Darah Dan Terpaksa Mundur 2095 Astaga, Tubuh Surga Ilahi Tertinggi Meledak Kehebatan Pertempuran Ye Wu Ji Ini Terlalu Menakutkan Patriark, Ye Wu Ji Itu Terlalu Kuat Kita Harus Pergi Secepat Mungkin Setelah Menyaksikan Adegan Ye Wu Ji Meledakan Tubuh Surga Ilahi Tertinggi Dewa Iblis Sembilan Kuali Menjadi Sangat Ketakutan Dia Mengirimkan Transmisi Suara Kesembilan Dewa Iblis Yang Suram Mendesaknya Untuk Pergi Iblis, Perhatikan Perintahku Tinggalkan Aku Setelah Menyaksikan Kehebatan Pertempuran Ye Wu Ji Sembilan Dewa Iblis Merasa Bahwa Keduanya Dari Surga Ilahi Tertinggi Tidak Berdaya Untuk Membalikkan Keadaan Dia Segera Mengambil Keputusan Dan Memimpin Iblis-Iblis Yang Ketakutan Itu Untuk Melarikan Diri Ketika Iblis Melarikan Diri Dewa Kekosongan King Xiao Dan Yang Lainnya Panik Namun, Jika Surga Ilahi Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Tidak Pergi, Mereka Tidak Berani Pergi Mereka Hanya Bisa Menguatkan Diri Dan Menyaksikan Pertempuran Dari Jauh Berdoa Dalam Hati Agar Dua Orang Dari Surga Ilahi Tertinggi Dapat Membalikkan Keadaan Ilahi Tertinggi Kaisar Tertinggi Surga Yang Bertarung Melawan Shen Yaotian Dan Ye Chen Feng Menemukan Bahwa Surga Ilahi Tertinggi Yang Lebih Kuat Darinya Masih Dikalahkan Oleh Ye Wu Ji Bahkan Setelah Menggunakan Kekuatan Kemuliaan Ilahi Jantungnya Menegang Dan Perhatiannya Segera Menjadi Terganggu Memanfaatkan Kesempatan Ini Shen Yaotian Tiba-Tiba Melancarkan Serangan Krune Dewa Dalam Jumlah Besar Keluar Dari Tubuhnya Dan Bergabung Dengan Lonceng Keberuntungan Dan Alu Keberuntungan Mengaktifkan Kekuatan Terkuat Dari Dua Artefak Dewa Yang Ditakdirkan Bang Shen Yaotian Memegang Alu Itu Erat-Erat Dan Dengan Kejam Membantingnya Ke Lonceng Keberuntungan Itu Seperti Gunung Dewa Yang Menghantam Surga Kaisar Tertinggi Dengan Kekuatan Yang Mengejutkan Saat Shen Yaotian Mengaktifkan Dua Artefak Ilahi Yang Ditakdirkan Ye Chen Feng Melompat Ke Udara Ingin Memberikan Pukulan Fatal Pada Kaisar Tertinggi Surga Domein Sunyi Domein Pedang Amplifikasi Segudang Pedang Kembali Ke Asal Kekacauan Primal Tanpa Batas Penghancuran Dewa Kesengsaraan Dewa Ye Chen Feng Meminjam Kekuatan Dua Domein Untuk Meningkatkan Kecakapan Bertarungnya Hingga Batasnya Dalam Sekejap Dia Melepaskan Tiga Kemampuan Ilahi Tertinggi Menyerang Kaisar Langit Tertinggi Yang Melawan Lonceng Keberuntungan Dengan Sekuat Tenaga Tiga Kemampuan Ilahi Tertinggi Menyatu Dan Langsung Berubah Menjadi Lautan Yang Menderu Melepaskan Kekuatan Ekstrim Yang Dapat Menghancurkan Para Dewa Itu Seperti Kehancuran Langit Dan Bumi Yang Tak Terbatas Langsung Memusnahkan Kaisar Tertinggi Surga Menghancurkan Tubuhnya Dengan Gila-Gilaan Seni Surgawi Yang Tak Terkalahkan Ketika Tubuhnya Diserang Oleh Tiga Seni Dewa Tertinggi Kaisar Tertinggi Surga Segera Menggunakan Seni Surga Kekaisaran Yang Tak Terkalahkan Untuk Memulihkan Tubuhnya Dengan Cepat Pada Saat Yang Sama Dia Mengaktifkan Kekuatan Kemuliaan Ilahi Untuk Menghadapi Serangan Langit-Langit Ilahi Secara Langsung Tendangan Tirani Kaisar Tertinggi Surga Bertarung Satu Lawan Dua Saat Menghadapi Serangan Ganas Ye Chen Feng Dan Shen Yao Tian, Ye Chen Feng Terus Menginjak Jejak Kaki Raksasa Yang Dipenuhi Kekuatan Miliaran Jun Dia Menghancurkan Ruang Yang Kacau Dan Menyerang Kepala Kaisar Tertinggi Surga Meskipun Kaisar Tertinggi Surga Mengandalkan Kekuatan Kemuliaan Ilahi Untuk Terus Menghancurkan Kaki Tirani Ye Chen Feng Kemarahan Di Hatinya Semakin Membara Sebagai Patriark Imperial Heaven Kapan Ada Orang Yang Berani Menginjak Wajahnya Melihat Kaki Tirani Ye Chen Feng Paru-paru Kaisar Tertinggi Surga Akan Meledak Karena Amarah Dia Hanya Ingin Memotong Ye Chen Feng Menjadi Beberapa Bagian Untuk Melampiaskan Kebencian Di Hatinya Ledakan Kemarahan Kaisar Tertinggi Surga Melonjak Ke Langit Saat Bertarung Satu Lawan Dua Kaisar Langit Tertinggi Yang Mengandalkan Darah Abadi Untuk Memulihkan Tubuhnya Dengan Paksa Sekali Lagi Dihancurkan Oleh Ye Wu Ji Terlalu Kuat Dewa Janji Terlalu Kuat Ras Surgawi Seharusnya Tidak Berdaya Untuk Membalikkan Keadaan N. Kemunculan Dewa Janji Dan Langit-Langit Ilahi Seharusnya Mampu Mengubah Situasi Dunia Dewa Kekosongan Dewa Naga Purba Yang Lemah Mengangguk Leluhur, Bolehkah Aku Tahu Siapa Hantu Yang Dipanggil Kaisar Tertinggi Surga Melihat Hantu Yang Dipanggil Kaisar Tertinggi Surga Raja Naga Dan Yang Lainnya Bertanya Kepada Dewa Naga Primordial Tertua Dewa Naga Purba Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Perlahan Berkata Itu Adalah Hantu Shen Huang Shen Huang Adalah Seseorang Dari Sebelum Zaman Dahulu Kala Dan Telah Ada Bahkan Lebih Lama Dari Saya Awalnya Saya Mengira Dia Sudah Mati Tetapi Saya Tidak Menyangka Dia Masih Hidup Seseorang Dari Sebelum Zaman Dahulu Kala Dewa Kekosongan Tidaklah Abadi Setelah Mengetahui Bahwa Shen Huang Adalah Seseorang Dari Sebelum Zaman Dahulu Kala Raja Naga Dan Yang Lainnya Tidak Bisa Menahan Nafas Dalam-Dalam Leluhur, Agar Shen Huang Bisa Hidup Bertahun-Tahun Bukankah Itu Berarti Wilayahnya Dewa Naga Purba Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Shen Huang Adalah Seorang Mahakuasa Di Puncak Alam Dewa Kekosongan Saat Itu Saya Tidak Dapat Membayangkan Tingkat Kekuatan Tempurnya Yang Telah Dicapai Sekarang Saat Semua Orang Berbicara Kaisar Langit Tertinggi Diserang Oleh Langit-Langit Ilahi Dan Ye Chen Feng Bekas Luka Berdarah Muncul Di Tubuhnya Dan Banyak Darah Merembes Keluar Tubuh Kaisar Tertinggi Surga Dihancurkan Oleh Ye Wu Ji Untuk Ketiga Kalinya Dan Seluruh Tubuhnya Menjadi Sangat Lemah King Xiao, Cepat Suruh Sepuluh Mahakuasa Alam Leluhur Datang Situasinya Benar-Benar Diluar Kendali Kaisar Tertinggi Surga Segera Mengirimkan Transmisi Suara Kedewa Kekosongan King Xiao Yang Sedang Menyaksikan Pertempuran Dari Jauh Iya Meskipun Dewa Kekosongan King Xiao Tahu Bahwa Sepuluh Mahakuasa Alam Leluhur Kemungkinan Besar Akan Mati Dia Tidak Ragu-Ragu Dan Segera Melepaskan Kekuatan Ilahi Yang Kuat Untuk Mengikat Sepuluh Mahakuasa Alam Leluhur Dan Melemparkan Mereka Ke Surga Kaisar Tertinggi Kaisar Tertinggi, Ayo Bergabung Sepuluh Mahakuasa Alam Leluhur Berteriak Ketakutan Saat Mereka Terbang Kaisar Tertinggi Surga Segera Mengirimkan Transmisi Suara Ke Kaisar Tertinggi Surga Yang Sedang Mencoba Yang Terbaik Untuk Memperbaiki Tubuhnya Baiklah Setelah Merasakan Betapa Menakutkannya Ye Wu Ji Kaisar Tertinggi Surga Tahu Bahwa Dia Tidak Bisa Melawan Ye Wu Ji Dengan Kekuatan Tempurnya Sendiri Dia Dengan Tegas Memilih Untuk Bergabung Dengan Kaisar Tertinggi Surga Untuk Membentuk Hantu Kemuliaan Ilahi Yang Terkuat Bang, Bang, Bang Ketika Surga Kaisar Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Meninggalkan Lawan Mereka Dan Mengendalikan Kekuatan Kemuliaan Ilahi Di Tubuh Mereka Untuk Bergabung Sepuluh Alam Leluhur Yang Mahakuasa Dari Klan Surgawi Dihancurkan Secara Paksa Dan Diubah Menjadi Energi Darah Paling Murni Yang Menyatu Menjadi Surga Kaisar Tertinggi Dan Tertinggi Kaisar Surga Pada Saat Berikutnya Surga Kaisar Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Menghilang Seorang Pria Jangkung Dan Tegap Mengenakan Jubah Emas Gelap Muncul Di Kehampaan Dia Sepertinya Dibentuk Oleh Milyaran Cahaya Dao Dan Dia Menekan Langit Dan Bumi Sen Huang Meskipun Hantu Surga Kaisar Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Sangat Kabur Dewa Pengejar Matahari Dan Dewa Naga Leluhur Langsung Mengenalinya Dia Adalah Mantan Raja Klan Surgawi Dan Dalam Kekacauan Kuno Sen Huang Mereka Yang Menghalangi Klan Surgawiku Akan Mati Hantu Surga Kaisar Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Hanya Memiliki Sebagian Kecil Dari Kecerdasan Sen Huang Ketika Sen Huang Membuka Matanya Dia Mengeluarkan Raungan Yang Ganas Langsung Menghancurkan Ruang Di Depannya Huff Meskipun Tubuh Asli Sen Huang Ada Di Sini Aku Tidak Takut Apalagi Hanya Hantu Ye Wuji Tidak Takut Ketika Dia Melihat Hantu Kemuliaan Ilahi Yang Telah Terbentuk Dia Menjawab Dengan Dominan Divine Jade Heaven Dan Ye Chen Feng Juga Muncul Di Samping Ye Wuji Pada Saat Ini Bertarung Berdampingan Dengannya Apakah Begitu Hantu Kemuliaan Ilahi Mengangkat Tangan Kanannya Tinggi-Tinggi Dan Menunjuk Ke Arah Ye Wuji Dengan Satu Jari Galaksi Kehilangan Warnanya Dan Matahari Serta Bulan Kehilangan Cahayanya Cahaya Jari Yang Sangat Kuat Sepertinya Mampu Menghancurkan Segalanya Menyebabkan Dewa Naga Leluhur Dan Yang Lainnya Di Kejauhan Merasa Takut Yao Tian Cheng Feng Cepat Mundur Ekspresi Ye Wuji Berubah Serius Di Hadapan Jari Sen Huang Dia Memperingatkan Mereka Dan Niat Dao Yang Tak Ada Habisnya Muncul Dari Tubuhnya Saat Dia Melontarkan Pukulan Ledakan Tinju Dan Jari Bertabrakan Dan Ruang Itu Langsung Berubah Menjadi Ketiadaan Niat Dao Yang Terkandung Dalam Ruang Itu Hancur Pada Saat Ini Dua Kekuatan Menakutkan Itu Bertabrakan Untuk Menarik Napas Dan Pukulan Tak Terkalahkan Ye Wuji Hancur Istirahatlah Untukku Murid Ye Wuji Menyusut Dalam Sekejap Dia Melancarkan Tiga Pukulan Berturut-turut Membombardir Jari Kemuliaan Ilahi Kekuatan Yang Sangat Kuat Menghancurkan Jari Kemuliaan Ilahi Kuat? Hantu Kemuliaan Ilahi Sebenarnya Sangat Kuat Bahkan Dengan Kekuatan Wuji Butuh Empat Pukulan Untuk Mematahkan Serangan Jarinya Leluhur, Menurutmu Apakah Wuji Akan Kalah? Kaisar Naga Bertanya Dengan Gugup Dapat Dikatakan Bahwa Kemenangan Ye Wuji Terkait Dengan Hidup Dan Mati Setiap Orang Dewa Naga Leluhur Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Tidak, Meskipun Sen Huang Kuat Ini Hanyalah Bayangannya Jika Dia Bisa Mengalahkan Kita Hanya Dengan Bayangannya Maka Alam Dewa Kekosongan Akan Berada Di Bawah Kendalinya Saat Dia Berbicara Ye Wuji Dan Hantu Kemuliaan Ilahi Bertarung Dengan Sengit Pertempuran Ini Sangat Menggemparkan Pertempuran Ini Menghancurkan Segalanya 2096 Asal Pedang Tebas Ye Wuji Meraung Asal Pedang Yang Kuat Menyembur Keluar Dari Tubuhnya Dan Dengan Cepat Terkondensasi Menjadi Pedang Pembunuh Yang Tiada Taranya Ia Merobek Serangan Cahaya Ilahi Dan Menebas Bayangan Cahaya Ilahi Dengan Kekuatan Pedang Yang Tak Terkalahkan Saat Asal Usul Pedang Menyerang Bayangan Cahaya Ilahi Segera Mengerahkan Kehendak Jalan Yang Kuat Dan Membentuk Beberapa Dinding Kehendak Jalan Di Depannya Menghalangi Asal Usul Pedang Kayu Ilahi Spasial Hancurkan Ruang Bayangan Cahaya Ilahi Muncul Di Kayu Ilahi Tata Ruang Dan Langsung Berubah Menjadi Lubang Hitam Di Angkasa Ia Menelan Segalanya Dan Menyerang Ye Wuji Lonceng Keberuntungan Alu Keberuntungan Di Bawah Kendali Bayangan Cahaya Ilahi Kekuatan Kayu Ilahi Tata Ruang Hampir Mencapai Puncaknya Ye Wuji Tidak Berani Gegabuh Dan Segera Memanggil Dua Senjata Keberuntungan Ilahi Dari Sen Yaotian Ledakan Ye Wuji Memegang Alu Keberuntungan Dan Membantingnya Ke Lonceng Keberuntungan Mengaktifkan Kekuatan Terkuatnya Seperti Sebuah Batu Suci Dari Luar Angkasa Batu Itu Menabrak Lubang Hitam Yang Dibentuk Oleh Kayu Ilahi Tata Ruang Retak 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 Kedua Kekuatan Besar Itu Bertabrakan Terus Menerus Menghancurkan Ruang Angkasa Ibu Bisakah Ayah Mengalahkan Bayangan Cahaya Ilahi Ye Chen Feng Melihat Bahwa Ye Wuji Harus Mengendalikan Dua Senjata Keberuntungan Ilahi Untuk Hampir Tidak Bisa Menahan Kayu Ilahi Tata Ruang Dan Tidak Bisa Menahan Perasaan Gugup Dia Mengirimkan Suaranya Kesen Yaotian Yang Anggun Jangan Khawatir, Cheng Feng Itu Hanya Bayangan Cahaya Ilahi Ayahmu Dapat Dengan Mudah Membunuhnya Meskipun Ye Wuji Berada Dalam Situasi Yang Buruk Sen Yaotian Sangat Percaya Padanya Itu Bagus Melihat Bahwa Sen Yaotian Sama Sekali Tidak Mengkhawatirkan Ye Wuji, Ye Chen Feng Benar-Benar Legah Dia Menyaksikan Pertempuran Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Di Silens Dari Jauh Waktu Berhenti Ye Wuji Mengendalikan Dua Senjata Keberuntungan Ilahi Untuk Memblokir Serangan Bayangan Cahaya Ilahi Dia Tiba-Tiba Mendekati Bayangan Cahaya Ilahi Dan Dengan Paksa Menghentikan Waktu Membekukannya Sejenak Kemudian, Asal Usul Kehidupan Dan Kematian Yang Menakutkan Keluar Dari Telapak Tangan Ye Wuji Dan Membombardir Dada Cahaya Ilahi Dari Jarak Dekat Boom, Boom, Boom Setelah Tiga Serangan Yang Cukup Kuat Untuk Menghancurkan Sebuah Bintang Hantu Api Ilahi Secara Paksa Ditembus Oleh Energi Asal Kehidupan Dan Kematian Tubuhnya Ditembus Tapi Itu Tidak Memperlambat Serangan Bayangan Cahaya Ilahi Dia Membuka Mulutnya Dan Meraung Keras Menyerang Ye Wuji Meledak Tangan Ye Wuji Bergerak Cepat Dan Dia Mengeluarkan Beberapa Sidik Jari Berturut-turut Menghancurkan Deru Bayangan Kemuliaan Ilahi Domein Utama Hantu Api Ilahi Tiba-Tiba Menyalakan Kekuatan Hantunya Membentuk Domein Menakutkan Yang Menyelimuti Ye Wuji Dengan Paksa Melemahkan Kemampuan Tempurnya Domein Utama Adalah Domein Unik Untuk Shen Huang Di Domein Tertinggi, Shen Huang Adalah Eksistensi Yang Tak Terkalahkan Saat Itu, Dia Mengandalkan Kekuatan Domein Tertinggi Untuk Akhirnya Membunuh Dewa Kaisar Domein Tanpa Batas Ditekan Oleh Area Pamungkas, Pupil Mata Ye Wuji Mengecil Area Janji Yang Telah Diapadatkan Dengan Beberapa Kekuatan Asal Menyembur Keluar Dari Tubuhnya Membentuk Area Janji Dan Berbenturan Dengan Area Pamungkas Saat Dua Area Teratas Dari Alam Dewa Kekosongan Bertabrakan Kekuatan Penghancurnya Tak Terbayangkan Ini Secara Langsung Mengembalikan Ruang Ke Kekacauan Ruang Itu Hancur Berantakan Ye Wuji Dan Hantu Api Ilahi Tidak Saling Mengalah Mereka Terus Mengerahkan Wilayah Kuat Mereka Untuk Saling Menyerang Meskipun Domain Ultimate Sangat Kuat Divine Fire Phantom Bukanlah Tubuh Aslinya Ia Tidak Bisa Menahan Serangan Domain Tertinggi Ye Wuji Seiring Berjalannya Waktu Retakan Muncul Di Ultimate Domain Cedera Dari Divine Fire Phantom Juga Semakin Parah Ye Wuji Kamu Memang Lawan Yang Baik Tidak Dapat Menahan Serangan Dari Domain Ultimate Divine Fire Phantom Membakar Kekuatannya Sepenuhnya Dan Terus Menekan Domain Ultimate Meluncurkan Serangan Fatal Pada Ye Wuji Kamu Juga Tidak Buruk Ye Wuji Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Berkata Sebagai Tanda Hormat Saya Akan Membiarkan Anda Melihat Langkah Terakhir Saya Dengan Itu Ye Wuji Tiba-Tiba Menarik Kembali Domain Ultimate Membiarkan Domain Ultimate Yang Ditekan Mengenai Tubuhnya Ayah Hati Ye Chen Feng Menegang Dia Segera Melihat Ke Arah Shen Yautian Dan Menemukan Bahwa Dia Masih Tidak Menunjukkan Sedikitpun Kepanikan Retak 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 Saat Hati Dewa Naga Asli Dan Yang Lainnya Berada Dalam Ketegangan Domain Tertinggi Yang Menimpa Ye Wuji Pecah Dan Berubah Menjadi Ketiadaan Hem, Bagaimana Mungkin Apa Yang Ada Di Tubuhmu Menyaksikan Adegan Ini Divine Fire Phantom Terkejut Dia Tidak Percaya Bahwa Domain Tertinggi Tidak Dapat Menyakiti Ye Wuji Sama Sekali Shen Huang Permainan Sudah Berakhir Enam Lapisan Ruang Muncul Di Tubuh Ye Wuji Menekan Dunia Yang Kacau Ini Enam Jalan Kecil Kamu Benar-Benar Menyempurnakan Enam Jalan Kecil Merasakan Kekuatan Enam Jalan Di Enam Jalan Ekspresi Hantu Api Ilahi Sedikit Berubah Saat Dia Berseru Enam Jalan Kecil Adalah Ruang Yang Sangat Istimewa Di Alam Dewa Kekosongan Isinya Kekuatan Enam Jalan Bahkan Shen Huang Ingin Memperbaikinya Namun, Kekuatan Enam Jalan Terlalu Istimewa Shen Huang Telah Menghabiskan Waktu Bertahun-Tahun Tetapi Masih Belum Bisa Memperbaikinya Ketika Shen Huang Terluka Parah Dalam Pertempuran Dengan Kaisar Ilahi Ye Wuji Mengambil Kesempatan Untuk Mengambil Ali Enam Jalan Kecil Apa Yang Tidak Dia Duga Adalah Bahwa Ye Wuji Yang Tidak Pernah Dianggap Serius Sebenarnya Menggunakan Ratusan Ribu Tahun Untuk Menyempurnakan Enam Jalan Kecil Yang Bahkan Dia Tidak Dapat Sempurnakan Itu Benar, Enam Jalan Kecil Telah Bergabung Denganku Shen Huang, Rencanamu Bisa Dihancurkan Sekarang Saat Dia Berbicara, Ye Wuji Mengendalikan Enam Jalan Kecil Untuk Menabrak Hantu Api Ilahi Ledakan Hanya Dengan Satu Serangan Hantu Api Ilahi Dihancurkan Oleh Enam Jalan Kecil Hal Ini Juga Melukai Parah Hantu Api Ilahi Surga Ilahi Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Jika Bukan Karena Jimat Penyelamat Jiwa Yang Ditinggalkan Shen Huang Pada Mereka Enam Jalan Kecil Akan Mengubahnya Menjadi Abu Ayo Pergi Setelah Merasakan Kekuatan Enam Jalan Kecil Keduanya Dari Surga Ilahi Tertinggi Ketakutan Mereka Membakar Darah Asal Mereka Dengan Segala Cara Dan Meningkatkan Kecepatan Mereka Hingga Maksimum Saat Mereka Mati-matian Melarikan Diri Ke Kejauhan Saat Surga Ilahi Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Melarikan Diri Dewa Kekosongan King Xiao Yang Ketakutan Dan Yang Lainnya Segera Mengejar Mereka Mati Murid Ye Wu Ji Menyusut Dia Mengendalikan Enam Jalan Kecil Untuk Memproyeksikan Kekuatan Enam Jalan Yang Menakutkan Dan Menyerang Surga Ilahi Tertinggi Yang Melarikan Diri Dan Yang Lainnya Di Bawah Serangan Enam Jalan Kecil Dua Orang Dari Surga Ilahi Tertinggi Semakin Terluka Beberapa Dewa Kekosongan Suku Ilahi Tidak Dapat Menahan Kekuatan Enam Jalan Dan Berubah Menjadi Abu Namun, Setelah Serangan Itu Surga Ilahi Tertinggi Surga Kaisar Tertinggi Dewa Kekosongan King Xiao Dan Yang Lainnya Mengandalkan Kartu Truf Mereka Yang Kuat Untuk Melarikan Diri Ye Wu Ji Yang Kehilangan Inisiatif Tidak Terus Mengejar Mereka Ayah Ayah Telah Menyempurnakan Enam Jalan Kecil Melihat Enam Jalan Kecil Yang Melayang Di Atas Kepala Ye Chen Feng Langsung Menghancurkan Hantu Api Ilahi Dan Melukai Keduanya Dari Surga Ilahi Tertinggi Ye Chen Feng Terkejut Ya, Setelah Menghabiskan Ratusan Ribu Tahun Saya Akhirnya Menyempurnakan Enam Jalan Kecil Ye Wu Ji Mengangguk Melihat Ye Chen Feng Dia Berkata Dengan Lega Cheng Feng, Kiner Jamu Tahun Ini Luar Biasa Kecepatan Pertumbuhanmu Di Luar Imajinasiku Seperti Yang Diharapkan Dari Anakku Pertarungan Antara Ye Wu Ji Dan Hantu Api Ilahi Mengejutkan Dunia Dewa Kekosongan Itu Juga Menunjukkan Kepada Berbagai Suku Betapa Menakutkannya Ye Wu Ji Terutama Ketika Mereka Mengetahui Bahwa Ye Wu Ji Telah Menyempurnakan Enam Jalan Kecil Suku Kuno Dan Suku Naga Sangat Terkejut Setelah Pertempuran Ini Ye Wu Ji Melampaui Surga Ilahi Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Dan Menjadi Orang Nomor Satu Di Dunia Dewa Kekosongan 2097 Wu Ji, Aku Tidak Menyangka Kamu Bisa Menyempurnakan Enam Jalan Kecil Dibandingkan Denganmu Kami Sudah Sangat Tua Setelah Debu Mereda Sunca Singgat Dan Yang Lainnya Datang Ke Sisi Ye Wu Ji Tuan, Kamu Masih Hidup Bagus Sekali Melihat Wajah Tua Sunca Singgat, Shen Yautian Sangat Bersemangat Dia Segera Maju Dan Membungko Yautian, Aku Akan Menyerahkan Balas Dendam Klan Dewa Padamu Namun, Aku Yakin Kamu Pasti Akan Menghancurkan Rencana Shen Huang Dan Membangun Kembali Warisan Klan Dewa Sunca Singgat Berkata Dengan Senyuman Yang Langka Batuk, Batuk, Batuk Saat Mereka Berbasa Basi, Dewa Naga Asli, Yang Telah Melukai Akar Kehidupannya, Tiba-Tiba Terbatuk Dengan Keras Sejumlah Besar Darah Muncrat Dari Mulutnya Kekuatan Hidupnya Memudar Dengan Cepat Leluhur Merasakan Nyawa Dewa Naga Asli Sedang Dipertaruhkan Dewa Naga, Kaisar Naga, Dan Yang Lainnya Segera Mendukungnya Dan Memberinya Dua Buah Kehidupan Mereka Ingin Menyelamatkan Nyawa Dewa Naga Asli Namun, Luka Dewa Naga Asli Terlalu Parah Kedua Buah Kehidupan Hampir Tidak Berguna Baginya Jangan Panik, Biarkan Aku Melihat Dewa Naga Asli Pada Saat Ini, Ye Wuji Datang Kesisi Dewa Naga Asli Dan Meraih Tangan Kanannya Yang Layu Dia Menyuntikan Sejumlah Besar Kekuatan Suci Kedalam Tubuhnya Untuk Memeriksa Kondisi Dewa Naga Asli Wuji, Bisakah Leluhur Diselamatkan? Kaisar Naga Dan Dewa Naga Bertanya Serempak Setelah Ye Wuji Selesai Memeriksa Tubuh Dewa Naga Asli Kekuatan Hidup Dalam Tubuh Dewa Naga Asli Telah Abis Hanya Ada Satu Cara Untuk Menyelamatkan Nyawanya Kata Ye Wuji Setelah Berpikir Beberapa Lama Apa Itu? Dewa Naga Dan Kaisar Naga Memandang Ye Wuji Secara Bersamaan Dan Bertanya Dengan Penuh Harap Dewa Naga Asli Adalah Pilar Klan Naga Dan Simbol Semangat Mereka Jika Dia Mati, Keseluruhan Kekuatan Klan Naga Akan Sangat Berkurang Selama Dewa Naga Asli Bisa Diselamatkan, Dewa Naga Bersedia Membayar Berapapun Harganya Biarkan Dewa Naga Asli Menerobos Ke Puncak Alam Dewa Kosong Kata Ye Wuji Ini Mendengar Ide Ye Wuji, Hati Dewa Naga Dan Yang Lainnya Langsung Tenggelam Bagaimana Mungkin Mereka Tidak Mengetahui Metode Ini Selama Dewa Naga Pertama Menerobos Ke Puncak Alam Dewa Nihiliti Kehidupannya Yang Layu Akan Dipulihkan Namun, Dengan Situasi Dewa Naga Pertama Saat Ini Akan Sulit Baginya Untuk Bertahan Hidup Apalagi Menerobos Ke Puncak Alam Dewa Nihiliti Cheng Feng, Berapa Banyak Buah Chaos Divine Yang Kamu Miliki? Ye Wuji Memandang Ye Chen Feng Dan Bertanya Lebih Dari 50 Ye Chen Feng Menjawab Dengan Jujur Dua Diantaranya Mengandung Kekuatan Tiga Kehidupan Dan Lebih Dari Sepuluh Diantaranya Mengandung Kekuatan Asal Sepertinya Banyak Dewa Virtual Yang Mati Di Tanganmu Selama Ini Ye Wuji Tersenyum Tipis Dan Berkata Beri Aku 20 Buah Ilahi Kekacauan Aku Akan Memikirkan Cara Untuk Membantu Dewa Naga Asli Mencapai Puncak Alam Dewa Kekosongan Baiklah Ye Chen Feng Mengangguk Dia Mengeluarkan 20 Buah Ilahi Kekacauan Dan Memberikannya Kepada Ye Wuji Tanpa Ragu-Ragu Dewa Naga Nenek Moyang, Jika Kau Memercayaiku Maka Jangan Melakukan Perlawanan Apapun Aku Akan Menggunakan Enam Jalan Kecil Untuk Mematahkan Terobosanmu Dan Memberimu 20 Buah Ilahi Kekacauan Untuk Membantumu Mencapai Alam Dewa Nihiliti Puncak Namun, Meskipun Begitu Semuanya Berjalan Lancar Kamu Hanya Punya Peluang 30% Untuk Mencapai Alam Dewa Nihiliti Puncak Ye Wuji Memandang Dewa Naga Asli Yang Sangat Lemah Yang Api Kehidupannya Bisa Padam Kapan Saja Dan Berkata Dengan Suara Rendah Wuji, Aku Akan Menyerahkan Tulang-Tulang Lamaku Kepadamu Lakukan Apapun Yang Kamu Inginkan Jika Kamu Benar-Benar Dapat Membantuku Mencapai Alam Dewa Nihiliti Puncak Aku Akan Siap Membantu Kamu Di Masa Depan Dewa Naga Asli Membuka Matanya Yang Lelah Dan Menatap Wajah Terpahat Ye Wuji Sambil Tersenyum Ya Tuhan, Aku Serahkan Segalanya Padamu Dewa Naga, Kaisar Naga, Dan Naga Perkasa Lainnya Membungku Dalam-Dalam Pada Ye Wuji Yao Tian, Cheng Feng, Tetaplah Di Sini Kalian Semua, Lindungi Kami Dari Jarak 10 Mil Jangan Biarkan Siapapun Mendekat Selagi Aku Membantu Dewa Naga Asli Mencapai Alam Dewa Nihiliti Puncak Kata Ye Wuji Jangan Khawatir, Dewa Janji Dengan Kami Di Sini, Tidak Ada Yang Akan Mengganggumu Aku Serahkan Semuanya Padamu Setelah Mengatakan Itu, Dewa Naga Dan Yang Lainnya Membungku Dalam-Dalam Kepada Ye Wuji Lagi Bersama Dengan Dewa Phoenix, Dewa Sun Chasing, Dan Naga Perkasa Lainnya Mereka Mundur 10 Mil Jauhnya Dan Mengunci Seluruh Ruangan Untuk Mencegah Siapapun Mengganggu Ye Wuji Dan Keluarganya Saat Mereka Menyembuhkan Dewa Naga Asli Ayah, Apakah Menurutmu Ketiga Benda Ini Berguna? Sambil Berpikir, Ye Chen Feng Mengeluarkan Rumput Ekor Naga Beberapa Inti Iblis Pemakan Roh Yang Berisi Kekuatan Suci Lima Warna Dan Mutiara Hijau Tua Yang Sangat Berharga Ya, Aku Tidak Menyangka Kamu Mendapatkan Barang Bagus Seperti Itu Melihat Ye Chen Feng Mengambil Tiga Harta Karun Mata Ye Wuji Berbinar Saya Hanya 30% Percaya Diri Tetapi Dengan Harta Ini Saya 50% Percaya Diri Ye Wuji Mengambil Rumput Ekor Naga Inti Iblis Serangga Pemakan Roh Dan Mutiara Hijau Tua Lalu Berkata, Dewa Naga Asli Situasimu Buruk Sekarang Mari Kita Mulai Sekarang Oke Dewa Naga Asli Menganggup Dan Menutup Matanya Dia Telah Sepenuhnya Mempercayakan Hidupnya Kepada Ye Wuji Enam Jalan Kecil, Hancurkan Sambil Berpikir, Ye Wuji Memanggil Little Six Patas Dia Mengendalikan Enam Jalan Kecil Untuk Melepaskan Kekuatan Enam Jalan Yang Kuat Dan Membombardir Tubuh Dewa Naga Asli Yang Layu Tubuh Fisiknya Hancur Hanya Menyisakan Kepalanya Meski Tubuh Fisiknya Hancur Dewa Naga Asli Sepertinya Tidak Merasakan Sakit Apapun Kelopak Matanya Yang Tertutup Bahkan Tidak Berkedip Kekuatan Enam Jalan Membalikkan Alam Semesta Setelah Menghancurkan Tubuh Dewa Naga Asli Ye Wuji Segera Mengendalikan Enam Jalan Kecil Untuk Melepaskan Kekuatan Enam Jalan Serta Kekuatan Hidup Dan Mati Dia Ingin Membalikkan Vitalitas Dewa Naga Asli Dan Dengan Paksa Menerobos Peluang Proses Membalikkan Vitalitas Dan Menerobos Peluang Sangatlah Berbahaya Rasa Sakitnya Diluar Imajinasi Tapi Dewa Naga Asli Tampak Seperti Sedang Tidur Tidak Ada Ekspresi Di Wajahnya Waktu Perlahan Berlalu Segera, Satu Hari Telah Berlalu Di Bawah Nutrisi Kekuatan Enam Jalan Kecil Dan Kekuatan Hidup Dan Mati Tubuh Dewa Naga Asli Mulai Berubah Pada Saat Ini, Ye Wu Ji Mengeluarkan 20 Buah Ilahi Kekacauan Dan Menggabungkannya Dengan Tubuh Dewa Naga Asli Dia Ingin Menggunakan Buah Tersebut Untuk Membantu Dewa Naga Asli Menerobos Ke Puncak Alam Dewa Nihiliti Alasan Mengapa Ye Wu Ji Memiliki Peluang 50% Untuk Membantu Dewa Naga Asli Yang Sekarat Untuk Menerobos Ke Puncak Alam Dewa Nihiliti Bukan Hanya Karena Dia Memiliki Enam Jalan Kecil Dan Dapat Mengendalikan Kekuatan Hidup Dan Mati Tetapi Yang Lebih Penting Karena Dewa Naga Asli Sudah Memiliki Satu Kaki Di Alam Dewa Nihiliti Jika Bukan Karena Dewa Naga Asli Sudah Terlalu Tua Dan Vitalitasnya Mulai Mengering Dia Pasti Sudah Menembus Puncak Alam Dewa Nihiliti Sejak Lama 20 Buah Ilahi Kekacauan Meleleh Di Dalam Tubuh Dewa Naga Asli Melepaskan Kekuatan Kekacauan Yang Kuat Yang Mengamuk Di Tubuh Rapuh Dewa Naga Asli Enam Jalan Kecil Tekan Melihat Tubuh Rapuh Dewa Naga Asli Hancur Ye Wu Ji Mengendalikan Enam Jalan Kecil Untuk Menekan Tubuh Dewa Naga Asli Dan Menyegelnya Kemudian Dia Menggabungkan Rumput Ekor Naga Inti Iblis Rangga Pemakan Dewa Dan Manik Hijau Tua Yang Sangat Berharga Kedalam Tubuh Dewa Naga Asli Dengan Begitu Banyak Harta Sekaligus Tubuh Dewa Naga Asli Berubah Menjadi Tungku Besar Jika Bukan Karena Little Six Patas Tubuhnya Pasti Sudah Lama Meledak Dewa Naga Purba Aku Telah Melakukan Semua Yang Kubisa Aku Juga Telah Menemukan Cara Untuk Menyalakan Api Kehidupan Di Tubuhmu Namun Mampu Atau Tidaknya Kau Menerobos Ke Alam Dewa Nihiliti Puncak Akan Bergantung Pada Apakah Kau Bisa Melakukannya Atau Tidak Kamu Bisa Mengambil Langkah Terakhir Sendiri Ye Uji Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Mengirimkan Suaranya Kepada Dewa Naga Purba Terima Kasih Banyak Dewa Naga Asli Mengucapkan Dua Kata Ini Dengan Susah Payah Dia Dengan Paksa Memobilisasi Energi Yang Melonjak Di Tubuhnya Dan Mencoba Menerobos Ke Puncak Alam Nihiliti Gat Ayah Bisakah Ayah Membantuku Menyelamatkan Ni Chang Memikirkan Yue Ni Chang Yang Hidupnya Tidak Pasti Ye Chen Feng Bertanya Dengan Lembut Ni Chang Adalah Tanya Shen Yaotian Ni Chang Adalah Istriku Yue Hua Shen Menghancurkan Tablet Hidupnya Ye Chen Feng Menjelaskan Dengan Singkat Yue Hua Shen Ini Sangat Berani Dia Bahkan Berani Menyakiti Menantu Perempuanku Aku Pasti Akan Mengubahnya Menjadi Abu Shen Yaotian Yang Selalu Melindungi Putranya Berkata Dengan Gigi Terkatuk 2098 Ayah Kamu Baik-Baik Saja Dimana Surga Dewa Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Anda Mengalahkan Mereka Yue Ye Ming Yang Telah Menjaga Yue Ni Chang Dan Diam-Diam Mengkhawatirkan Ye Chen Feng Menghela Nafas Lega Ketika Dia Melihat Ye Chen Feng Dan Yang Lainnya Muncul Cheng Feng, Ini Anakmu Shen Yaotian Sangat Gembira Saat Melihat Yue Ye Ming Yang Tampan En, Ye Ming Adalah Anak Ni Chang Dan Anakku Ye Chen Feng Menganggup Dan Berkata Ye Ming, Datang Dan Sapa Kakek Dan Nenekmu Kakek, Nenek Yue Ye Ming Tertegun Saat Melihat Ye Wu Ji Dan Shen Yaotian Alam Leluhur Dao Bintang 3 Lumayan, Lumayan Seperti Yang Diharapkan Dari Keturunan Klan Ye Ku Bakatmu Memang Lumayan Ye Wu Ji Mengamati Yue Ye Ming Dan Berkata Dengan Puas Ayo, Ye Ming, Ini Hadiah Kakek Untukmu Saat Dia Berbicara Ye Wu Ji Mengeluarkan Pedang Ilahi Emas Gelap Yang Diukir Dengan Pola Phoenix Dan Mengalir Dengan Cahaya Ilahi Dan Memberikannya Kepada Ye Chen Feng Ini Hadiah Nenek Untukmu Shen Yaotian Memandang Yue Ye Ming Dengan Penuh Perhatian Dan Mengeluarkan Cermin Yang Bersinar Dengan Pola Dewa Dua Artefak Dewa Kekosongan Yang Hebat Yue Ye Ming Juga Seseorang Yang Tahu Apa Yang Baik Untuknya Melihat Dua Harta Karun Yang Diberikan Shen Yaotian Kepadanya Dia Tercengang Dan Lupa Menerimanya Ye Ming, Ini Hadiah Dari Kakek Dan Nenekmu Terimalah, Ye Chen Feng Memandang Yue Ye Ming Yang Tercengang Dan Berkata Sambil Tersenyum Terima Kasih, Terima Kasih, Kakek Dan Nenek Yue Ye Ming, Yang Sadar Kembali Berterima Kasih Dan Menerima Harta Yang Diberikan Shen Yaotian Kepadanya Ayah, Ibu, Bantu Aku Melihat Nicang Lihat Apakah Ada Cara Untuk Memperbaiki Nasib Buruk Nicang Dan Membangunkannya Dari Koma Ye Chen Feng Menginstruksikan Sambil Melihat Yue Nisang Yang Tidak Sadarkan Diri Yang Terbaring Di Atas Sepotong Batu Giyok Lembut Dengan Wajah Pucat Cheng Feng, Situasi Nisang Lebih Menyusahkan Daripada Dewa Naga Asli Meskipun Dia Menempatkan Sebagian Jiwa Takdirnya Di Avatar Idola Dharma Sisa Jiwa Takdirnya Hampir Hancur Jika Tidak Dapat Diperbaiki Meskipun Dia Menang, Jangan Mati Dia Tidak Akan Bisa Bangun Ye Wu Ji Memeriksa Tubuh Yue Nisang Dan Berkata Ayah, Apapun Yang Terjadi Ayah Harus Menyelamatkan Nisang Dan Memperbaiki Jiwa Takdirnya Yang Hancur Selama Dia Bisa Membangunkan Yue Nisang Dan Memperbaiki Jiwa Takdirnya Ye Chen Feng Bersedia Membayar Berapapun Harganya Ye Wu Ji Melirik Ke Arah Sen Yaotian Yang Anggun Dan Berkata Dengan Ragu-Ragu Ini Meskipun Aku Telah Membangkitkan Ibumu Aku Hampir Menghabiskan Semua Harta Yang Telah Kukumpulkan Selama Ratusan Ribu Tahun Terakhir Aku Tidak Memiliki Benda Suci Apapun Yang Bisa Membangkitkan Jiwa Kehidupan Kamu Benar-Benar Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa Saya Ingat Anda Memiliki Hubungan Dekat Dengan Dewa Kehidupan Jika Dia Mau Membantu Dia Pasti Bisa Memperbaiki Jiwa Takdir Menantu Perempuan Kita Sen Yaotian Memutar Matanya Ke Arah Ye Wu Ji Dan Berkata Dengan Penuh Arti Dewa Kehidupan Ye Chen Feng Dan Yue Ye Ming Sama-Sama Memandang Ye Wu Ji Huh, Menurutmu Takdir Akan Membantuku Ye Wu Ji Menghela Nafas Pelan Bagaimana Jika Aku Bersedia Menerimanya Sen Yaotian Memandang Ye Wu Ji Dan Berkata Sungguh, Mata Ye Wu Ji Berbinar Ibu, Apa Hubungan Ayah Dengan Dewa Kehidupan Ye Chen Feng Memandang Ye Wu Ji Dan Merasakan Ada Cerita Antara Dia Dan Dewa Kehidupan Dewa Kehidupan Adalah Kekasih Ayahmu Jika Aku Tidak Terus Mengawasinya Saat Itu Ayahmu Mungkin Telah Diculik Sen Yaotian Perlahan Menjelaskan Tetapi Wajahnya Yang Menawan Tidak Menunjukkan Ekspresi Kemarahan Apapun Yaotian, Apa Yang Kamu Bicarakan Di Depan Anak Itu? Kata Ye Wu Ji Tak Berdaya Kakek, Kamu Luar Biasa Bahkan Dewa Kehidupan Pun Jatuh Cinta Padamu Kata Yue Ye Ming Dengan Kagum Ayah, Ibu, Bisakah Kamu Meminta Dewa Kehidupan Untuk Membantu Menyelamatkan Nichang? Ye Chen Feng Memohon Biarkan Ayahmu Pergi Jika Dia Mau Membantu Takdir Pasti Akan Membantu Kata Sen Yaotian Kepada Ye Wu Ji Yang Memasang Ekspresi Tidak Wajar Huh, Yaotian Kamu Tahu Apa Yang Terjadi Saat Itu Bagaimana Aku Bisa Menghadapi Takdir? Ye Wu Ji Menghela Nafas Pelan Saya Sudah Bersedia Menerimanya Apalagi Yang Dia Inginkan Apakah Dia Ingin Menjadi Istri Utama? Kata Sen Yaotian Dengan Dingin Kamu Benar-Benar Bersedia Menerima Takdir? Mata Ye Wu Ji Membelalak Dia Menatap Wajah Dingin Sen Yaotian Dan Berkata Dengan Tidak Percaya Setelah Bangkit Dari Kematian Saya Telah Memahami Banyak Hal Dan Banyak Melepaskan Apalagi Saya Punya Seorang Putra Dan Cucu Sekarang Siapa Yang Peduli Padamu? Saat Dia Berbicara Sen Yaotian Memutar Matanya Ke Arah Ye Wu Ji Membuatnya Merasa Agak Canggung Ini? Ini Baiklah Berhentilah Bersuara Dan Bersuara Sen Yaotian Berkata Dengan Acuh Tak Acuh Menyelamatkan Menantu Perempuanku Sangatlah Mendesak Entah Kamu Menulis Surat Sekarang Dan Meminta Seseorang Mengirimkannya Ketakdir Atau Kamu Secara Pribadi Memintanya Untuk Menyelamatkan Ni Chang Yah Sebaiknya Aku Menulis Surat Ye Wu Ji Tidak Dapat Memahami Sen Yaotian Dia Ragu-Ragu Sejenak Ayah Beritahu Aku Dimana Dewa Kehidupan Sedang Berkultivasi Aku Akan Membawakan Suratmu Padanya Ye Chen Feng Menyarankan Oke Ye Wu Ji Menganggup Memanggil Selembar Kertas Dan Kuas Dan Mulai Menulis Surat Setelah Dia Selesai Menulis Surat Itu Sen Yaotian Membacanya Sekali Di Akhir Surat Dia Menulis Sederet Kata-Kata Indah Dan Menyerahkannya Kepada Ye Chen Feng Cheng Feng, Bibimu Seharusnya Berkultivasi Di Lembah Kehidupan Di Bagian Terdalam Dari Gunung Kehidupan Bawakan Surat Itu Kepadanya Dia Harus Keluar Dari Gunung Untuk Menyelamatkan Ni Chang Selagi Kamu Memintanya Aku, Aku Akan Menemukan Beberapa Benda Suci Untuk Memupuk Semangat Hidupnya Untuk Ni Chang Pastikan Tidak Ada Yang Salah Ye Wu Ji Memberitahu Ye Chen Feng Lokasi Dewa Kehidupan Momo-Momong, Cheng Feng Panggil Otak Pemakan Dewa Tai Agar Aku Bisa Melihatnya Ketika Ye Wu Ji Menyerahkan Surat Itu Kepada Ye Chen Feng Dia Tiba-Tiba Memikirkan Sesuatu Dan Berkata Jangan Khawatir Oke Ye Chen Feng Mengangguk Dia Memanggil Salah Satu Rahasia Terbesarnya Otak Pemakan Dewa Dan Menyerahkannya Kepada Ye Wu Ji Ada Apa, Wu Ji Apakah Ada Yang Salah Dengan Harta Karun Otak Anakku Ye Chen Bertanya Sambil Melihat Wajah Serius Ye Wu Ji Di Permukaan Tidak Ada Yang Salah Dengan Otak Pemakan Dewa Tapi Saya Yakin Ada Yang Salah Dengan Itu Kata Ye Wu Ji Tanpa Ragu-Ragu Sejauh Yang Saya Tahu Taiyi Menghabiskan Banyak Upaya Untuk Menyempurnakan Otak Pemakan Dewa Nilai Otak Pemakan Dewa Ini Lebih Tinggi Daripada Artefak Dewa Kekosongan Biasa Namun, Dia Memberikannya Kepada Cheng Feng Alasannya Bukan Sederhana Tanpa Batas Maksudmu Taiyi Memasang Taruhannya Pada Chen Feng Shen Yaotian Langsung Memahami Kebenaran Masalah Ini Benar, Taiyi Adalah Pecundang Dia Dipaksa Oleh Penguasa Manusia Untuk Bersembunyi Di Benua Douhun Tapi Dia Tidak Berani Kembali Namun, Dia Juga Orang Yang Ambisius Dan Berambisi Menjadi Dewa Oleh Karena Itu, Ketika Dia Mengetahui Bahwa Aku Meninggalkan Cheng Feng Di Benua Douhun Dia Sengaja Merencanakan Segalanya Dan Memberikan Otak Pemakan Dewa Kepada Cheng Feng Agar Dia Bisa Menjadi Kekuatan Baru Yang Patut Diperhitungkan Dengan Cara Ini, Jika Cheng Feng Benar-Benar Memiliki Kesempatan Untuk Menjadi Dewa Dia Dapat Menggunakan Otak Pemakan Dewa Untuk Mengendalikan Cheng Feng Dari Sana, Dia Dapat Mengambil Kesempatan Untuk Menjadi Dewa Dan Menjadi Makhluk Tertinggi Ye Wuji Mengangguk Kalau Begitu, Wuji, Bisakah Kamu Memecahkan Masalah Tersembunyi Di Otak Pemakan Dewa? Shen Yaotian Bertanya Dengan Gugup Cheng Feng, Serahkan Otak Pemakan Dewa Kepadaku Aku Akan Menemukan Cara Untuk Memecahkan Masalah Tersembunyi Yang Ditinggalkan Taiyi Di Otak Kata Ye Wuji Setelah Menarik Napas Dalam-Dalam Oke Ye Chen Feng Mengangguk Dan Berkata Momo-Momong, Ayah, Taiyi Memintaku Untuk Menemukan Hati Kehancuran Besar Untuknya Sekarang Setelah Aku Memilikinya Apakah Menurutmu Kita Bisa Menggunakan Hati Kehancuran Besar Untuk Mengendalikannya? Saat Dia Berbicara Ye Chen Feng Memanggil Hati Kehancuran Besar Yang Sangat Berharga Dan Beratnya 10 Milyar Kilogram Setiap Kali Berdetak Dapat Menyebabkan Ruang Bergetar Shen Yaotian Tidak Tahu Bahwa Ye Chen Feng Telah Memperoleh Makam Kehancuran Besar Dia Bertanya Dengan Heran Cheng Feng, Kamu Memperoleh Peluang Kehancuran Besar Di Makam Kehancuran Besar Ya Ye Chen Feng Mengangguk Selain Tubuh Kehancuran Besar Dan Hati Kehancuran Besar Aku Juga Mendapatkan Ini Saat Dia Berbicara Ye Chen Feng Memanggil Roh Para Dewa Energi Yang Murni Ini Bahkan Dengan Penglihatan Ye Wuji Dia Terkejut Saat Melihat Ye Chen Feng Memanggil Roh Para Dewa Ini Adalah Roh Para Dewa Seseorang Yang Misterius Memberikannya Kepadaku Ye Chen Feng Memberitahunya Apa Yang Terjadi Di Makam Kehancuran Besar Permainan Tuhan Nampaknya Kita Sebenarnya Hanyalah Semut Di Mata Tuhan Setelah Mendengarkan Cerita Ye Chen Feng Ye Wuji Menghela Nafas Cheng Feng, Roh Dewa Ini Adalah Kesempatanmu Jagalah Baik-Baik Aku Berharap Suatu Hari Nanti Kamu Bisa Menjadi Dewa Lalu Aku Akan Menjadi Ayah Dan Ibumu Akan Menjadi Ibu Dewa Ye Chen Feng 2099 Pegunungan Kehidupan Adalah Salah Satu Alam Abadi Paling Terkenal Di Alam Dewa Kekosongan Legenda Mengatakan Bahwa Ada Peluang Yang Tak Terhitung Jumlahnya Di Pegunungan Kehidupan Dan Benda Spiritual Langit Dan Bumi Yang Tak Terhitung Jumlahnya Tumbuh Di Sana Namun, Ada Juga Binatang Leluhur Yang Kuat Dan Binatang Buas Yang Muncul Di Sana Selain Itu, Ada Banyak Batasan Di Pegunungan Kehidupan Bahkan Jika Ahli Alam Leluhur Memasuki Pegunungan Kehidupan Akan Mudah Bagi Mereka Untuk Tersesat Bahkan Ada Rumor Bahwa Ahli Puncak Alam Leluhur Pernah Memasuki Kedalaman Pegunungan Kehidupan Namun Pada Akhirnya, Dia Tersesat Dan Dibunuh Dengan Kejam Oleh Binatang Leluhur Yang Kuat Di Pegunungan Pegunungan Kehidupan Dipenuhi Dengan Bahaya, Namun Masih Ada Sejumlah Besar Ahli Dari Alam Dewa Kekosongan Yang Datang Kesini Mereka Pergi Jauh Ke Pinggiran Pegunungan Kehidupan Untuk Mencari Benda Spiritual Langit Dan Bumi Yang Dipelihara Di Pegunungan Kita Akhirnya Sampai Di Pegunungan Kehidupan Ye Chen Feng Dan Yue Ye Ming Mengendalikan Perahu Dewa Dan Terbang Selama Hampir Setengah Bulan Mereka Sampai Di Tepi Pegunungan Kehidupan Yang Luas Dan Tak Terbatas N. Suara Pertarungan Yang Intens Saat Ye Chen Feng Dan Putranya Hendak Memasuki Pegunungan Kehidupan Suara Pertempuran Sengit Tiba-Tiba Memasuki Telinga Mereka Mengikuti Sumber Suara, Ye Chen Feng Dan Putranya Menemukan Bahwa Lebih Dari Sepuluh Ahli Alam Dewa Sedang Bertarung Sengit Di Tepi Pegunungan Yang Subur N. Konflik Antara Klantian Dan Klan Manusia Melalui Aora Yang Dipancarkan Oleh Kedua Belah Pihak, Ye Chen Feng Menemukan Identitas Kedua Klan Setelah Ragu-Ragu Sejenak, Dia Terbang Bersama Yue Ming Orang-Orang Dari Klantian, Jangan Melangkah Terlalu Jauh Kamilah Yang Pertama Kali Menemukan Kaisar Ginseng Naga Darah Berusia Jutaan Tahun Itu Apa Hakmu Untuk Merebutnya? Seorang Pria Parubaya Dengan Wajah Pucat Dan Bekas Luka Pedang Yang Dalam Didadanya Sedang Mengayunkan Skypiercer Yang Kuat Dia Bertarung Dengan Sengit Sambil Mengaum Dengan Marah Mengapa? Karena Garis Keturunan Kami Lebih Mulia Dari Klan Manusia Anda Karena Tinju Kami Lebih Besar Dari Tangan Anda Seorang Wanita Dewa Surgawi Bintang Enam Mengenakan Setelan Seni Bela Diri Hitam Dengan Sosok Seksi Dan Rambut Hitam Panjang Dengan Santai Menutupi Bahunya Matanya Cekung Ke Pipinya, Mengeluarkan Perasaan Ganas, Mendengus Dingin Dan Berkata Dengan Dominan Nengat Beracun, Jangan Siasiakan Nafasmu Dengan Mereka Karena Bajingan Klan Manusia Ini Tidak Tahu Apa Yang Baik Bagi Mereka Maka Hancurkan Saja Mereka Seorang Pria Alam Dewa Surgawi Bintang Lima Yang Tinggi Dan Kokoh Dengan Pedang Besar Di Tangannya Berkata Dengan Keras Baiklah Wanita Bernama Dumo Mengangguk Tiba-tiba, Dia Menepuk Tas Penjinak Binatang Yang Tergantung Di Pinggangnya Dan Melepaskan Sejumlah Besar Serangga Beracun Berwarna Hijau Tua Seukuran Kuku Serangga Ini Mengeluarkan Racun Yang Kuat Dan Memiliki Jarum Tajam Di Mulutnya Mereka Mengepung Enam Manusia Dewa Dao, Yang Penuh Luka Tidak Bagus, Itu Serangga Racun Hijau, Semuanya Mundur Ekspresi Pria Parubaya Itu Sedikit Berubah Ketika Dia Melihat Serangga Hijau Beracun Terbang Ke Arahnya Dia Segera Memuntahkan Api Suci Yang Membakar, Membakar Seluruh Ruangan Dia Ingin Membakar Serangga Hijau Beracun Itu Sampai Mati Di Bawah Pembakaran Api Suci Yang Menusuk Langit, Sejumlah Besar Serangga Hijau Beracun Menjadi Abu Namun, Banyak Dari Mereka Yang Masih Berhasil Melewati Api Dan Menyerang Pria Parubaya Dan Yang Lainnya Setelah Serangkaian Teriakan Melengking, Pria Parubaya Dan Teman-temannya Diserang Secara Fatal Oleh Serangga Racun Hijau Tubuh Mereka Diracuni Dan Kekuatan Bertarung Mereka Menurun Drastis Manusia Rendahan, Aku Akan Mengulitimu Hidup-Hidup Meskipun Pria Parubaya Dan Teman-temannya Diracun, Setidaknya 70% Serangga Racun Hijau Mati Di Bawah Pembakaran Api Suci Tongtian Melihat Abu Di Tanah, Nengat Beracun Merasakan Jantungnya Berdarah Dia Ingin Membunuh Pria Parubaya Dan Teman-temannya Untuk Melampiaskan Amarahnya Huh, Umat Manusia Adalah Penguasa Dunia Ini, Ras Surgawi Ditakdirkan Untuk Binasa Ketika Nyawa Pria Parubaya Dan Teman-temannya Tergantung Pada Seutas Benang, Dengusan Dingin Tiba-Tiba Terdengar Yueyaming Muncul Di Depan Pria Parubaya Dan Teman-temannya Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Dia Melepaskan Kekuatan Leluhur Yang Kuat, Menghancurkan Serangga Racun Hijau Yang Ganas, Memblokir Serangan Nengat Beracun Dan Teman-temannya, Menyelamatkan Mereka Alam Leluhur Manusia Yang Maha Kuasa Merasakan Kekuatan Leluhur Yang Kuat Dari Yueyaming, Ekspresi Nengat Beracun Dan Teman-temannya Sedikit Berubah Namun, Mereka Tidak Menunjukkan Rasa Takut Jelas Sekali, Mereka Punya Sesuatu Untuk Diandalkan Terbaik Nengat Beracun Dan Teman-temannya Dengan Cepat Menghancurkan Dua Kristal Untuk Melapor Ke Alam Leluhur Yang Maha Kuasa Di Gunung Kehidupan Untuk Meminta Bantuan Tidak Masalah Siapa Yang Kamu Panggil Kamu Menyakiti Umat Manusiaku, Bahkan Dewa Virtual Pun Tidak Bisa Menyelamatkanmu Kata Yueyaming Dengan Niat Membunuh Huh, Dewa Virtual, Apakah Kamu Tidak Takut Menggigit Lidahmu Mengat Beracun Dengan Dingin Mendengus Dan Berkata Tanpa Sedikitpun Kesopanan Jika Aku Mengingatnya Dengan Benar, Istana Kenaikan, Salah Satu Dari Dua Tanah Suci Umat Manusia, Telah Musnah Menurutku Kalian Manusia Harus Mempertimbangkan Nasib Kalian Sendiri Dengan Hati-Hati Mencari Kematian Dengan Menjadi Musuh Ras Surgawiku Saat Dia Berbicara, Tiga Ora Kuat Muncul Ketiga Ora Ini Sangat Kuat, Dan Salah Satunya Bahkan Telah Mencapai Alam Leluhur Bintang Enam Mengat Beracun, Apa Yang Terjadi? Suara Rendah Terdengar, Dan Seorang Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Gelap Muncul, Bersama Dengan Seorang Pria Dan Seorang Wanita, Dua Alam Leluhur Yang Maha Kuasa Penatua Surgawi, Umat Manusia Ingin Membunuhku Dan Mengambil Kaisar Ginseng Naga Darah Yang Telah Kami Cari Dengan Susah Payah Tolong, Penatua Surgawi, Bantu Kami! Pelaku Kejahatan Nengat Beracun Mengeluh Terlebih Dahulu, Dan Menambahkan Bahan Bakar Kedalam Api Kamu Punya Nyali Yang Besar, Bahkan Berani Mencuri Barang-Barang Ras Surgawi Saya, Saya Pikir Kamu Lelah Hidup Orang Tua Berjubah Abu-Abu Tua Itu Berkata Dengan Galak Tuan Muda, Jangan Khawatirkan Kami, Anda Harus Segera Pergi Masalah Yang Kami Timbulkan, Kami Akan Menanggungnya Tria Parubaya Yang Diracuni Dan Teman-temannya Tidak Ingin Melibatkan Yue Ming, Jadi Mereka Mengirimkan Suara Mereka Jangan Khawatir, Meskipun Dewa Kekosongan Datang, Itu Tidak Akan Berguna Yue Ming Berkata Dengan Nada Mendominasi, Enampil Penawar Racun Ini Untukmu Cepat Detoksifikasi Racunnya, Serahkan Gerombolan Ini Padaku Kamu Sedang Mendekati Kematian Orang Tua Berjubah Abu-Abu Sangat Marah Dengan Kata-Kata Yue Ming, Dan Aura Kuat Muncul Dari Tubuhnya, Menekan Yue Ming Seperti Gunung Cermin Tiga Cahaya, Hancurkan Yue Ming Memiliki Dua Artefak Dewa Kekosongan Yang Diberikan Kepadanya Oleh Ye Wu Ji Dan Langit Diok Ilahi, Sehingga Alam Leluhur Bintang Enam Tidak Dapat Menyakitinya Sama Sekali Sambil Berpikir, Artefak Dewa Kekosongan, Cermin Cahaya Tiga, Muncul Di Depan Dadanya, Dan Menembakkan Cahaya Cermin Yang Tak Terkalahkan, Secara Langsung Mematahkan Aura Kuat Yang Dikeluarkan Oleh Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Itu Artefak Dewa Kekosongan, Kamu Mempunyai Artefak Dewa Kekosongan Merasakan Kekuatan Triple Light Mirror, Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Itu Melebarkan Matanya, Memperlihatkan Ekspresi Kaget Dan Keserakahan Meskipun Dia Adalah Maha Kuasa Alam Leluhur Bintang Enam, Dia Hanya Memiliki Satu Artefak Leluhur Kelas Atas, Jadi Ketika Dia Melihat Yue Yeming Memiliki Artefak Dewa Kekosongan, Dia Bertekad Untuk Membunuh Yeming Kenapa, Kamu Menginginkan Artefak Dewa Kekosongan Milikku? Yue Yeming Melihat Keserakahan Di Mata Lelaki Tua Itu, Dan Mengungkapkan Senyuman Menghina, Artefak Dewa Kekosongan Ada Di Tanganku, Mari Kita Lihat Apakah Kamu Memiliki Nyawa Untuk Mengambilnya Baiklah, Yeming, Jangan Buang Waktu Lagi, Cepat Akhiri Ini Pada Saat Ini, Ye Chen Feng Muncul Di Belakang Yue Yeming Dan Berkata Dengan Lemah Itu Kamu Ketika Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Itu Melihat Wajah Ye Chen Feng Dengan Jelas, Mata Dinginnya Tiba-Tiba Melebar, Dan Ekspresi Ketakutan Muncul Di Belakang Yeming Wajahnya Leluhur Putih, Aku Tidak Menyangka Kamu Akan Mengenaliku Melihat Wajah Familiar Lelaki Tua Itu, Ye Chen Feng Mengungkapkan Senyuman Tipis Orang Tua Berjubah Abu-Abu Adalah Salah Satu Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Invasi Ras Langit Terhadap Ras Naga, Leluhur Putih, Yang Posisinya Berada Di Urutan Kedua Setelah Leluhur Fatian Iya, Ayah Yue Yeming Memanggil Pedang Ilahi Tanda Phoenix Yang Diberikan Ye Wuji Padanya Dan Menyerang Leluhur Putih Dan Yang Lainnya Artefak Dewa Kekosongan Besar Lainnya Melihat Bahwa Yue Yeming Sebenarnya Memiliki Dua Artefak Dewa Kekosongan Besar, Ditambah Dengan Ancaman Ye Chen Feng, Leluhur Putih Dan Yang Lainnya Ingin Mundur, Dan Mereka Ingin Melarikan Diri Tiba-Tiba, Ye Chen Feng Mengambil Langkah Maju Dan Membentuk Formasi, Langsung Menutup Seluruh Ruang, Menutup Rute Pelarian Leluhur Putih Dan Yang Lainnya Setelah Itu, Yue Yeming Menebas Dengan Pedang Ilahi Tanda Phoenix Dan Terlibat Dalam Pertempuran Sengit Dengan Leluhur Putih Dan Yang Lainnya Meskipun Ranah Budidaya Yue Yeming Tidak Setinggi Milik Leluhur Putih, Dengan Dua Artefak Dewa Kekosongan Besar, Kekuatan Bertarungnya Tidak Lebih Lemah Dari Milik Leluhur Putih Meminjam Kekuatan Dari Dua Artefak Dewa Kekosongan Besar, Dia Bertarung Dengan Sengit, Terus Menerus Mematahkan Gerakan Pembunuhan Sengit Leluhur Putih Dan Yang Lainnya, Membunuh Nengat Racun Dan Yang Lainnya, Dan Menekan Serangan Tiga Petinggi Alam Leluhur Tidak Dapat Memblokir Dua Artefak Dewa Kekosongan Besar, Leluhur Putih Dan Dua Petinggi Alam Leluhur Lainnya Terus Menerus Menggunakan Kartu Truf Yang Kuat, Ingin Menggunakan Kekuatan Kartu Truf Mereka Untuk Melukai Yue Yeming Dengan Parah Namun, Kartu Truf Yang Dipanggil Oleh Leluhur Putih Dan Yang Lainnya Dihancurkan Oleh Ye Chen Feng Bahkan Sebelum Mereka Bisa Menyerang Mereka Tidak Dapat Mengancam Yue Yeming Sama Sekali, Dan Ini Memberikan Tekanan Besar Pada Tiga Petinggi Alam Leluhur Dua Ribu Seratus Saya Akan Menyerahkan Harta Benda Mereka Kepada Anda Saya Harap Anda Dapat Membawa Warisan Ras Manusia Ketingkat Yang Lebih Tinggi Dengan Peningkatan Kekuatannya, Visi Ye Chen Feng Semakin Tinggi Barang-Barang Milik Para Ahli Alam Leluhur Tidak Bisa Lagi Memindahkannya Dia Meninggalkan Barang-Barang Leluhur Baitian Zudan Yang Lainnya Kepada Pria Parubaya Dan Orang Lain Yang Selamat Dari Bencana Dan Terbang Ke Pegunungan Kehidupan Bersama Yue Yeming Ayah, Menurutmu Siapa Mereka? Mengapa Mereka Memiliki Artefak Dewa Kekosongan? Melihat Punggung Ye Chen Feng Dan Pria Parubaya Seorang Wanita Dalam Setelan Seni Bela Diri Hijau Tua Dengan Fitur Biasa Tetapi Mata Besar Bertanya Dengan Lembut Aku Tidak Tahu Siapa Mereka, Tapi Aku Merasa Pria Berbaju Hitam Kemungkinan Besar Adalah Dewa Kekosongan Dari Ras Manusia Pria Parubaya Itu Menggelengkan Kepalanya Hindari Tuhan Wanita Berbaju Hijau Dan Yang Lainnya Menghirup Udara Dingin Di Dalam Hati Mereka, Dewa Kekosongan Adalah Sosok Yang Tinggi Dan Perkasa Mereka Tidak Menyangka Bahwa Mereka Akan Cukup Beruntung Bisa Bertemu Dengan Ahli Alam Dewa Kekosongan Ini Cukup Untuk Mereka Banggakan Selama Bertahun-Tahun Ayo Pergi, Cepat Tinggalkan Tempat Ini Kematian Ahli Alam Leluhur Bintang 6 Bukanlah Masalah Kecil Pria Parubaya Itu Dengan Cepat Mengumpulkan Barang-Barang Mereka Dan Meninggalkan Live Mountain Rang Bersama Wanita Berbaju Hijau Dan Yang Lainnya Ayah, Apa Pendapatmu Tentang Kekuatanku? Setelah Menggunakan Dua Artefak Dewa Kekosongan Untuk Membunuh Leluhur Bai Tianzu Dan Yang Lainnya Yue Ye Ming Merasakan Darah Di Tubuhnya Mendidih Dan Bertanya Melalui Transmisi Suara Tidak Buruk Ye Chen Feng Tersenyum Dan Berkata Namun, Jika Kamu Tidak Dapat Menerobos Ke Alam Dewa Kekosongan Dalam Waktu Singkat Kamu Hanya Bisa Menonton Dari Pinggir Lapangan Dalam Pertempuran Para Dewa Menerobos Ke Alam Dewa Kekosongan Mendengar Kata-Kata Ye Chen Feng, Yue Ye Ming Sedikit Putus Asa Dia Tahu Betul Betapa Sulitnya Menerobos Ke Alam Dewa Kekosongan Ada Terlalu Banyak Orang Di Alam Dewa Kekosongan Yang Terjebak Di Puncak Alam Leluhur Tidak Mampu Melangkah Ke Alam Dewa Kekosongan Seumur Hidup Mereka Ye Ming, Izinkan Aku Memberitahumu Jalan Pintas Untuk Menerobos Ke Alam Dewa Kekosongan Ye Chen Feng Memandang Yue Ye Ming Yang Tertekan Dan Berkata Jalan Pintas Apa? Mata Yue Ye Ming Berbinar Saat Dia Bertanya Dengan Penuh Harap Japalah Kakek Dan Nenekmu, Jika Kamu Bisa Membuat Mereka Bahagia Mereka Pasti Akan Membiarkanmu Melangkah Ke Alam Dewa Kekosongan Dalam Waktu Singkat Kata Ye Chen Feng Sambil Tersenyum Ayah, Kakek, Di Alam Manakah Nenek Berada? Memikirkan Ye Wu Ji Dan Shen Yao Tian Yang Dengan Santai Melemparkan Dua Artefak Dewa Kekosongan Kepadanya Yue Ye Ming Mengembangkan Rasa Ingin Tahu Yang Kuat Tentang Dunia Mereka Kakekmu Adalah Yang Maha Kuasa Di Puncak Tahap Dewa Virtual Nenekmu Seharusnya Hanya Berjarak Sehelai Rambut Dari Puncak Tahap Dewa Virtual Kata Ye Chen Feng Puncak Dari Alam Dewa Kekosongan, Yue Ye Ming Tersentak Kecewa Dengan Level Ye Wu Ji Dapat Dikatakan Bahwa Selama Shen Huang Tidak Muncul Ye Wu Ji Tidak Terkalahkan Di Alam Dewa Kekosongan Tidak Peduli Seberapa Kuat Surga Dewa Tertinggi Dan Surga Kaisar Tertinggi Mereka Hanya Akan Dihancurkan Olehnya Itulah Mengapa Saya Mengatakan Bahwa Jika Anda Ingin Menerobos Ke Alam Dewa Virtual Sesegera Mungkin Anda Harus Memikirkan Cara Untuk Menyenangkan Kakek Nenek Anda Saya Pikir Mereka Harus Memiliki Cara Untuk Membantu Anda Menerobos Ke Alam Dewa Virtual Dalam Waktu Singkat, Ye Chen Feng Memandang Yue Ye Ming Yang Matanya Bersinar Terang Jangan Khawatir, Ayah Tunggu Saja Aku Mencarikan Cucu Menantu Untuk Mereka Aku Jamin Mereka Akan Bahagia Yue Ye Ming Menepuk Dadanya Dan Berkata Ye Ming, Kamu Sedang Membicarakan Ling Yuksin Bukan Memikirkan Ling Yuksin Yang Sangat Dingin Ye Chen Feng Sedikit Khawatir Dia Khawatir Sebagai Nyonya Suci Dari Tanah Suci Kunlun Dia Akan Terlibat Ya, Itu Yuksin Yue Ye Ming Menganggup Dan Berkata Ayah, Kamu Juga Mengenal Yuksin Apa Pendapatmu Tentang Dia? Bagus Sekali Jika Kalian Berdua Bisa Menikah Aku Pasti Setuju Kata Ye Chen Feng Sambil Tersenyum Namun, Dia Tidak Menyebutkan Bahaya Yang Mungkin Dihadap Ling Yuksin Ye Chen Feng Dan Ayahnya Berbicara Ketika Mereka Mempercepat Mereka Mengabaikan Larangan Ilusi Yang Kuat Di Gunung Kehidupan Dan Pergi Lebih Jauh Ke Dalam Gunung Saat Mereka Masuk Lebih Jauh Ke Dalam Gunung Kehidupan Mereka Berdua Diserang Oleh Banyak Binatang Buas Kuat Yang Tinggal Di Gunung Tersebut Namun, Terlepas Dari Apakah Itu Binatang Leluhur Atau Binatang Buas Yang Hanya Tahu Cara Membunuh, Mereka Tidak Dapat Mengancam Mereka Berdua Perlahan, Mereka Berdua Mengikuti Tanda Di Peta Dan Sampai Ke Bagian Terdalam Dari Life Mountain Mereka Menemukan Bagian Luar Lembah Kehidupan Yang Ditutupi Oleh Larangan Arai Yang Kuat Dan Dipenuhi Dengan Bambu Hijau Berhenti! Siapa Kamu? Apa Yang Kamu Lakukan Di Sini? Saat Ye Chen Feng Dan Ayahnya Hendak Memaksa Masuk Ke Lembah Kehidupan Suara Wanita Yang Sulit Diatur Tiba-Tiba Terdengar Seorang Wanita Mengenakan Gaun Hijau Giok Dengan Sosok Menggerahkan Dan Ekspresi Wajahnya Yang Sangat Memikat Berjalan Keluar Dari Hutan Bambu Dia Mengalihkan Pandangannya Ke Ye Chen Feng Dan Ye Si Wen Saat Dia Bertanya Dengan Dingin Dan Menghina Kami Di Sini Untuk Memberi Penghormatan Kepada Dewa Kehidupan Yue Ye Ming Melirik Wanita Alam Leluhur Bintang Satu Dengan Gaun Hijau Dan Berkata Dengan Acuh Tak Acuh Huff, Kamu Ingin Mengunjungi Tuanku Wanita Berpakaian Hijau Dengan Lembut Mengangkat Dagunya Dan Berkata Apakah Kamu Tidak Tahu Bahwa Manusia Dan Anjing Tidak Diperbolehkan Memasuki Lembah Kehidupan Pa Saat Wanita Berpakaian Hijau Selesai Berbicara Dia Tiba-Tiba Merasakan Udara Di Depannya Membeku Segera Setelah Itu, Dia Merasakan Pukulan Keras Di Pipinya Dia Benar-Benar Kehilangan Kendali Atas Tubuhnya Dan Terlempar Ratusan Meter Jauhnya Menabrak Hutan Bambu Hijau Beraninya Kamu Memukulku Wanita Berpakaian Hijau Itu Memegangi Pipinya Yang Bengkak Dan Berjalan Keluar Dari Hutan Bambu Dalam Keadaan Yang Agak Menyedihkan Dia Bingung Dan Jengkel Hanya Berdasarkan Apa Yang Kamu Katakan Tadi Tidak Akan Berlebihan Jika Membunuhmu Ye Chen Feng Memegang Tangannya Di Belakang Punggungnya Dan Berkata Dengan Dingin Aku Akan Membunuh Kalian Semua Sebagai Murid Dewa Kehidupan Wanita Berpakaian Hijau Tidak Pernah Mengalami Penghinaan Seperti Itu Dia Segera Mengeluarkan Seruling Bambu Dan Memasukkannya Kemulutnya Lalu Meniupnya Segera, Live Mountain Reng Yang Tenang Menjadi Gelisah Sejumlah Besar Binatang Iblis, Binatang Beracun Dan Serangga Beracun Mendengar Suara Seruling Bambu Dan Bergegas Mendekat Di Bawah Komando Wanita Berpakaian Hijau Mereka Menyerang Ye Chen Feng Seribu Aliran Jahat Dikelilingi Oleh Sejumlah Besar Binatang Iblis Binatang Beracun Dan Serangga Beracun Ye Chen Feng Segera Memanggil Aliran Seribu Jahat Dia Mengendalikan Aliran Seribu Jahat Untuk Mengubahnya Menjadi Sungai Kematian Dan Menggunakan Seluruh Kekuatannya Untuk Mencambuknya Secara Langsung Mengirim Binatang Iblis Dan Binatang Beracun Yang Menyerangnya Terbang Ye Chen Feng Putra Dewa Langit Giok Dan Cucu Ye Chen Feng Datang Untuk Menyambut Dewa Kehidupan Setelah Mengusir Sejumlah Besar Binatang Iblis Ye Chen Feng Berdiri Di Luar Lembah Kehidupan Melalui Batasan Kuat Dari Lembah Kehidupan Dia Mengeluarkan Suara Gemuruh Yang Menggemparkan Yang Melewati Batasan Kuat Tersebut Dan Masuk Kedalam Lembah Kehidupan Karena Suara Ye Chen Feng Terlalu Keras Itu Mengguncang Batasan Di Atas Lembah Kehidupan Menyebabkannya Bergetar Hebat Kamu Sangat Perkasa Apakah Kamu Menindas Lembah Kehidupanku Karena Tidak Ada Seorang Pun Di Sini Setelah Mengetahui Identitas Ye Chen Feng Dan Yue Ming Raungan Marah Terdengar Di Lembah Kehidupan Segera Setelah Itu Diagram Cahaya Besar Muncul Di Langit Di Atas Life Valley Tangan Merah Gelap Muncul Dari Diagram Cahaya Membawa Kekuatan Yang Bisa Menghancurkan Segalanya Dan Menekan Ye Chen Feng Dan Yue Ming Merusak Saat Tangan Merah Gelap Menyerang Ye Chen Feng Dengan Cepat Mengambil Langkah Maju Dan Melancarkan Pukulan Yang Bisa Menghancurkan Kekosongan Ledakan Dengan Satu Pukulan Tangan Besar Yang Dibentuk Oleh Diagram Cahaya Itu Langsung Hancur Pembatasan Yang Menyelimuti Lembah Kehidupan Bergetar Lebih Hebat Setelah Menerima Kekuatan Pukulan Ye Chen Feng Bagus, Bagus, Bagus Seperti Yang Diharapkan Dari Putra Ye Wu Ji Kamu Memang Tidak Sederhana Namun, Lembah Hidupku Bukanlah Tempat Di Mana Kamu Bisa Bertindak Liar Hari Ini, Aku Akan Mewakili Ye Wu Ji Dan Memberimu Pelajaran Yang Baik Aku Akan Memberitahumu Bahwa Selalu Ada Orang Yang Lebih Baik Darimu